Di luar pintu, ada 70 hingga 80 orang berkumpul. Pemimpinnya adalah pemuda berambut merah. Kakinya yang hilang telah dikembalikan ke kondisi semula. Awalnya berisik, tetapi ketika mereka melihat Qin Fei Yang dan Wolf King keluar, mereka segera terdiam. Mata semua orang dipenuhi ketakutan. Apakah kamu menjelatnya sampai bersih? Majulah. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Jilat, bersihkan. Seorang murid kurus berkata dengan suara gemetar. Qin Fei Yang menunduk dan melihat ke bagian bawah teras. Itu benar-benar bersih dan bersih. Wolf King bertanya, lalu mengapa kamu berkumpul di sini sekarang? Seorang murid perempuan berkata dengan takut-takut, kami sedang menyaksikan Murong Jing dan Wu Yan berkompetisi dalam alkimia. Bersaing dalam alkimia. Qin Fei Yang terkejut dan berkata, apa hasilnya? Murid perempuan itu berkata, Murong Jing menang. Won. Qin Fei Yang terkejut. Dia tahu bahwa Murong Jing adalah seorang alkemis kelas atas. Lu Yun juga mengatakan bahwa Murong Jing dapat memurnikan pil kelas atas. Tapi setelah lama datang ke ibu kota, dia belum pernah melihat Murong Jing memurnikan pil dengan matanya sendiri. Jadi, dia masih tidak tahu seberapa bagusnya Murong Jing dalam bidang alkimia. Saat ini, pemuda berambut biru berjalan keluar dengan linglung, wajahnya penuh kengganan. Wolf King berkata dengan nada menghina, kamu bahkan tidak sebaik seorang wanita. Untuk apa kamu bersikap sombong? Diam. Pemuda berambut biru itu berteriak, tangannya mengepal rat. Ya. Kamu jadi mudah marah. Ayo, 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 biarkan aku berlatih bersamamu. Wolf King mengulurkan cakarnya dan memprovokasi. Pupil mata pemuda berambut biru itu mengerut, dan ketakutan di wajahnya terlihat jelas. Huh. Tapi dia tidak bisa menundukkan wajahnya. Dia mendengus dan menatap pemuda berambut merah. Su Yang, aku ingin ruang alkimia nomor empatmu. Pemuda berambut merah itu mengerutkan kening, terlihat sangat tidak senang. Tapi pada akhirnya, dia menganggup dan berkata, Oke, kalau begitu ruang alkimia kelima adalah milikku. Orang di ruang alkimia kelima segera menangis, matanya penuh ketidakberdayaan. Su Yang, Wu Yan. Qin Fei Yang melirik mereka berdua. Dilihat dari situasi saat ini, bakat alkimia Wu Yan satu tingkat lebih tinggi dari Su Yang. Siapa lagi yang ingin menantang? Aku akan menemanimu kapan saja. Murong Jing berjalan keluar dan memandang kerumunan dengan tenang. Tidak ada yang bersuara. Siapa yang berani mencuri tungku pilku? Turun ke sini dan mati. Tapi saat ini, raungan marah terdengar dari bawah teras. Semua orang menunduk dan melihat Lu Xing Chen berdiri di bawah, terengah-engah. Matanya dipenuhi amarah. Bagaimana situasinya? Siapa yang mencuri tungku alkimia miliknya? Semua orang bingung. Tiba-tiba, semua orang memandang Qin Fei Yang. Karena ketika Lu Xing Chen menghadap dinding untuk berefleksi, hanya Qin Fei Yang yang memasuki ruang alkimia dua. Mengingat kepribadiannya, tidak aneh jika dia mencuri tungku pil Lu Xing Chen. Qin Fei Yang berjalan ke pagar dan menatap Lu Xing Chen. Dia tidak menyangkalnya dan berkata dengan acuh tak acuh, ini aku. Itu kamu. Lu Xing Chen mengertakkan gigi, cahaya dingin keluar dari matanya. Tapi saat berikutnya, senyuman muncul di wajahnya dan dia berkata, jadi itu Saudara Qin. Mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya bahwa kamu datang ke olah dalam? Aku bisa saja menyambutmu. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berkata, kakak senior Lu sedang sibuk menghadap tembok. Beraninya aku mengganggumu. Semua orang saling memandang. Apa yang sedang terjadi? Bukankah keduanya punya dendam? Mengapa sekarang terlihat seperti pertemuan teman lama? Suara mendesing. Lu Xing Chen melompat dan mendarat di depan Qin Fei Yang. Dia tersenyum dan berkata, Saudara Qin, jika kamu menyukai kuali singa hitam, kamu bisa saja memberitahuku dan aku akan memberikannya kepadamu. Mengapa kamu perlu menggunakan cara curang seperti itu? Mengapa kata-kata ini terdengar salah? Sepertinya dia mengejek Qin Fei Yang. Sorot mata semua orang berubah. Sepertinya Lu Xing Chen belum melepaskan apa yang terjadi saat itu. Dia masih membenci Qin Fei Yang di dalam hatinya. Tapi dia tidak memilih untuk berselisih dengannya secara langsung. Sebaliknya, dia menggunakan metode ini untuk mengejek Qin Fei Yang. Qin Fei Yang, kamu akhirnya menemukan jodohmu. Mari kita lihat bagaimana Anda melawan sekarang. Jatuh bersamanya. Atau menanggungnya. Semua orang memandang Qin Fei Yang dengan cibiran di mata mereka. Qin Fei Yang melihat sorot mata mereka, tapi dia hanya tersenyum tipis. Kakak senior Lu, kamu salah. Saya tidak mencuri atau menipu. Bagaimana saya bisa dianggap curang? Sejujurnya, saya bisa merebut Black Lion Cauldron karena saya punya kemampuan. Saya lebih yakin bahwa Anda pasti tidak dapat menariknya kembali. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Hati semua orang bergetar. Meskipun Qin Fei Yang mengatakannya dengan cukup sopan, kata-katanya penuh dengan provokasi. Lu Xing Chen juga mengepalkan tangannya erat-erat. Alasannya adalah karena kata-kata Qin Fei Yang memiliki arti ganda. Arti positifnya adalah Qin Fei Yang memiliki kemampuan. Tapi kebalikannya adalah dia, Lu Xing Chen, tidak kompeten. Aku akan menanggungnya. Lu Xing Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, karena saudara Qin menyukai kuali singa hitam, maka sebagai kakak senior Anda, tentu saja saya harus lebih murah hati. Sekarang, saya akan mengumumkan secara terbuka bahwa saya, aku memberikan kuali singa hitam kepadamu. Ada makna yang lebih dalam dibalik perkataannya. Karena dengan cara ini, bukan Qin Fei Yang yang merebutnya dengan kemampuannya, melainkan Lu Xing Chen yang memberikannya kepadanya. Artinya sangat berbeda. Lu Xing Chen tidak hanya bisa menyelamatkan mukanya, tetapi dia juga bisa menunjukkan kemurahan hatinya, membunuh dua burung dengan satu batu. Memberikan kuali kelas empat begitu saja, kakak senior Lu memang murid dari keluarga kaya. Jika kamu memiliki kuali kelas lima di masa depan, jangan lupakan aku, kakak senior Lu. Qin Fei Yang terkekeh. Keserakahan yang tak pernah terpuaskan. Semua orang memperlihatkan ekspresi meremehkan. Lu Xing Chen juga memperlihatkan ekspresi mengejek. Kalian terlalu naif. Dia tidak serakah. Dia diam-diam mengejek Lu Xing Chen, menyebutnya sampah dan pesolek. Seseorang menjelaskan dengan suara rendah. Qin Fei Yang cukup terkejut. Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa. Sepertinya masih ada satu atau dua orang pintar di aula dalam. Baru pada saat itulah semua orang menyadari. Cerdas dan berani, Qin Fei Yang ini memang karakter yang sulit dihadapi. Ekspresi Lu Xing Chen juga membeku di tempat. Itu sangat jelek. Dia berpikir bahwa dia bisa menyelamatkan mukanya, tetapi sekarang itu bahkan lebih memalukan. Qin Fei Yang mengangkat sudut mulutnya dan bertanya, kakak senior Lu, saya menempati ruang alkimia Anda. Anda tidak punya masalah dengan itu, kan? Tentu saja. Lu Xing Chen berhenti dan tersenyum. Tentu saja tidak. Lagi pula, sebagai kakak laki-laki, aku harus menjaga adik laki-laki yang baru. Tapi di dalam hatinya, dia sudah mendidik karena amarah. Sejak dia menjadi alkemis kelas tertinggi, dia tidak pernah merasa begitu sedih. Terutama kata, menempati, yang membuatnya semakin merasa terhina. Terima kasih, kakak senior. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan tersenyum. Kemudian, dia berbalik dan masuk ke ruang alkimia nomor dua. Bang! Pintu batu itu segera tertutup. Mata Lu Xing Chen berkilat dingin. Dia memandang Wu Yan dan berkata, saya ingin ruang alkimia Anda sekarang. Segera serahkan. Wu Yan tersenyum pahit dan menunjuk ke arah Murong Jing. Ruang alkimia nomor tiga sekarang menjadi miliknya. Jika kamu menginginkannya, pergilah ke dia. Hem! Lu Xing Chen memandang Murong Jing dan sedikit mengangkat alisnya. Saya ingin menantang Anda. Murong Jing berkata dengan acuh tak acuh. Kalau begitu cepatlah. Ekspresi tenang dan nada tenang membuat Lu Xing Chen hampir menjadi gila. Seorang wanita berani meremehkannya. Tapi dia tidak tahu bahwa Murong Jing tidak bermaksud meremehkannya sama sekali. Itu hanya kepribadiannya. Melihat ini, bibir Wu Yan bergerak. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia urungkan. Lu Xing Chen memasuki ruang alkimia nomor tiga. Murong Jing melambaikan tangannya yang seperti batu giyok, dan pintu batu itu tertutup dengan keras. Su Yang bingung. Wu Yan, kenapa kamu tidak memberitahu Lu Xing Chen? Dia biasanya sombong sekali. Kenapa aku harus memberitahunya? Wu Yan mencibir. Itu benar. Pertama, dia dipermalukan oleh Qin Fei Yang. Selanjutnya, dia akan kalah dari seorang wanita. Dia pasti akan menjadi gila nanti. Su Yang menganggup dengan senyuman di wajahnya. Bagaimana mungkin? Tentu saja. Tidak lama kemudian, terdengar suara gemuruh di ruang alkimia nomor tiga. Kemudian, pintu batu terbuka. Lu Xing Chen keluar dari ruang alkimia dengan wajah muram. Lu Xing Chen, jangan lupakan taruhan kita. Suara dingin murong jing datang dari dalam. Taruhan apa? Semua orang memandang Lu Xing Chen dengan bingung. Tapi saat berikutnya, mata semua orang membelalak kaget. Wanita-wanita itu berseru dan memalingkan muka. Karena Lu Xing Chen telah melepas semua pakaiannya, hanya menyisakan celana dalamnya saja. Ledakan. Pintu batu ruang alkimia nomor dua terbuka. Wolf King dan Qin Fei Yang mendengar berita itu dan keluar. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka tercengang. Kenapa dia telanjang? Namun, menghadapi tatapan terkejut semua orang, Lu Xing Chen tidak menjelaskan sama sekali. Dia langsung melompat turun dari pagar dan berlari keluar. Telanjang. Dua kata ini muncul di benak setiap orang. Qin Fei Yang mengalihkan pandangannya dan menatap Wu Yan dan yang lainnya. Dia bertanya dengan curiga, apa yang terjadi? Huh. Wu Yan mendengus dingin dan juga melompat turun, mengejar Lu Xing Chen. Yang lain juga mengabaikan Qin Fei Yang dan mengikuti untuk menonton kesenangan itu. Raja Serigala terkekeh. Sepertinya mereka sangat tidak puas denganmu. Jadi bagaimana jika mereka tidak puas? Qin Fei Yang mencibir. Pada saat ini, Mu Rong Jing keluar. Qin Fei Yang menoleh untuk melihatnya dan bertanya dengan bingung, mengapa Lu Xing Chen melepas pakaiannya. Tepat sebelum kompetisi, dia mengancam saya, jadi saya melawan dan bertaruh dengannya. Yang kalah akan keluar dan berlari keliling Aula Dalam dengan telanjang. Nada dan ekspresi Mu Rong Jing masih sangat tenang, seolah dia telah melakukan sesuatu yang sepele. He he, aku akan keluar dan melihat-lihat. Raja Serigala tertawa sinis dan terjun ke bawah. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap. Dia berkata dengan marah, jangan lupa ada urusan yang harus kamu selesaikan. Cepat kembali. Mengerti. Wolf King menjawab tanpa menoleh. Mu Rong Jing juga mengikutinya kembali ke ruang alkimia ketiga. Qin Fei Yang menoleh dan menata punggungnya. Matanya berkedip. Meskipun otak Lu Xing Chen tidak terlalu bagus, dia pasti memiliki kemampuan yang nyata. Kalau tidak, dia tidak akan digosipkan sebagai dewa. Tapi sekarang, dia sebenarnya dikalahkan oleh Mu Rong Jing yang tidak dikenal. Wanita ini tidak sederhana. Dia bahkan mungkin seperti dia, menyembunyikan tingkat kekuatan mentalnya yang sebenarnya. Lu Xing Chen ini benar-benar tidak beruntung. Setelah mengalami beberapa kali kerugian dalam sehari, mari kita lihat betapa sombongnya dia di masa depan. Namun, pertunjukan bagus masih akan datang. Qin Fei Yang tersenyum dingin, dan juga berbalik untuk kembali ke ruang alkimia kedua. Setelah menutup pintu batu, dia duduk di ruang tunggu dan merenung sejenak. Kemudian, dia mengeluarkan kristal gambar dan mengaktifkannya dengan cepat. Segera. Sosok ilusi muncul. 432. Begitu Yin Yuan Ming muncul, dia berkata sambil tersenyum, Saudara Qin, saya baru saja akan mencarimu. Qin Fei Yang terkejut dan bertanya, mengapa kamu mencari saya? Dengar, ini sudah sebulan. Obat mujarab yang kamu berikan padaku sudah lama dilelang. Apakah ini waktunya untuk? Yin Yuan Ming terkekeh. Dia adalah rubah tua standar. Wajah Qin Fei Yang berkedut, dan dia berkata tanpa daya, kamu tahu, semakin langka suatu barang, semakin berharga barang itu. Jika dilelang setiap bulan, barang itu tidak ada nilainya. Ya ya ya. Jadi sekarang, kami akan melelang ramuan kaca berwarna api merah dan ramuan potensial setiap setengah bulan. Yin Yuan Ming tersenyum. Qin Fei Yang berpikir sejenak dan bertanya, berapa potensi ramuan terakhir yang dijual dilelang. Sekitar 20 miliar. Yin Yuan Ming mengulurkan dua jari dan wajahnya penuh senyuman. Qin Fei Yang terkejut. Dibandingkan dengan potensi eliksir dengan satu pola ramuan, itu sebenarnya dua kali lipat. Saudaraku, ini kesempatan bagus untuk menghasilkan banyak uang. Kamu harus memanfaatkannya. Yin Yuan Ming berkata sambil tersenyum, kata-katanya penuh godaan. Tapi Qin Fei Yang tidak tergerak sama sekali. Dia menunduk dan merenung. Apa yang salah? Hati Yin Yuan Ming langsung tertahan dan dia bertanya dengan gugup. Qin Fei Yang menatap Yin Yuan Ming dan menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, saya tidak ingin menjual potensi eliksir lagi. Mengapa? Yin Yuan Ming bertanya dengan tergesa-gesa. Qin Fei Yang berkata, potensi eliksir terlalu berharga. Terus terang, bahkan seratus miliar koin emas tidak bisa sama dengan nilai potensi eliksir. Itu benar. Yin Yuan Ming mengangguk. Begitu pintu potensi terbuka, baik itu bakat, potensi, atau pemahaman, semuanya akan diangkat ke level baru. Dapat dikatakan bahwa potensi eliksir sudah cukup untuk menciptakan orang yang kuat. Nilai sebenarnya tentu saja tidak bisa diukur dengan koin emas. Namun sebagai seorang pebisnis tentu saja menghasilkan uang adalah hal yang utama. Saudaraku, aku akui perkataanmu sangat masuk akal. Tetapi jika kami tidak menjual potensi eliksir, pavilion harta karun kami tidak hanya akan kehilangan banyak pelanggan, tetapi Anda juga akan mendapat masalah yang tak ada habisnya. Karena pada saat itu, semua orang akan mendatangimu. Anda harus tahu bahwa orang bisa melakukan apa saja jika dipaksa. kata Yin Yuanming. Hanya ada satu makna di balik kata-kata ini. Jika dia tidak menjualnya, pasti akan ada banyak orang yang tidak menyukai Qin Fei Yang. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Dia tidak takut, tapi dia tidak ingin terlalu banyak masalah. Baiklah, kami akan terus menjualnya, tapi kami harus melakukan beberapa perubahan. Satu pil potensial akan dilelang setiap bulan. Dua pil kaca berwarna api merah dengan dua urat akan dilelang setiap bulan. Dengan cara ini, kita tidak hanya dapat mengontrol keluarnya pil potensial, kita juga dapat mengambil kesempatan untuk menaikkan harga. Kenapa kita tidak menetapkan harga awal 30 miliar saja pada lelang berikutnya? Masih akan ada orang yang berebut. Qin Fei Yang tersenyum. Mata Yin Yuanming berbinar saat dia terkekeh dan berkata, kamu orang yang licik, kamu harus datang ke pavilion harta karun kami. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Berbisnis itu terlalu merepotkan. Itu tidak cocok untukku. Talenta yang disiasiakan. Yin Yuanming menghela nafas dalam-dalam dan mengangguk. Baiklah, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Saya akan pergi ke kuil suci untuk menemui Anda nanti. Qin Fei Yang berkata, saya berada di kuil dalam sekarang. Mengapa kamu pergi ke kuil dalam begitu cepat? Yin Yuanming mengerutkan kening. Tapi ketika dia memikirkan pencapaian gemilang Qin Fei Yang di kuil suci, dia mengerti. Bakat yang luar biasa, tiga raksasa kuil suci pasti akan membawanya ke kuil dalam dan melatihnya dengan baik. Saya tidak memenuhi syarat untuk memasuki kuil dalam, jadi Anda hanya dapat mengirim pil ke sini. Kata Yin Yuanming. Itu bukan masalah, tapi ada satu hal yang harus kamu katakan sejujurnya padaku. Kata Qin Fei Yang. Apa itu? Yin Yuanming bingung. Qin Fei Yang bertanya, berapa banyak kaisar tempur bintang sembilan yang dimiliki keluarga lu? Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan hal ini? Jangan bilang kamu akan mengambil tindakan terhadap keluarga lu. Yin Yuanming memandang Qin Fei Yang dengan heran. Qin Fei Yang tersenyum pahit dan berkata, apakah saya memiliki kemampuan untuk melakukannya sekarang? Saya punya rencana saya, Anda hanya perlu memberitahu saya secara detail. Yin Yuanming menatapnya dalam-dalam dan berkata, keluarga lu memiliki total empat kaisar tempur bintang sembilan, sang patriark, tetua agung, tetua kedua, dan tetua ketiga. 4. Murid Qin Fei Yang menyusut dan berkata, di mana mereka sekarang? Yin Yuanming berpikir sejenak dan berkata, mereka jarang menunjukkan diri, mereka harus mengasingkan diri untuk menerobos kerana mas tertempur. Qin Fei Yang berkata, bisakah Anda membantu saya memeriksa keberadaan mereka? Periksa mereka. Yin Yuanming tertegun dan tersenyum pahit. Apakah menurutmu aku bisa membantu hubunganku saat ini dengan keluarga lu? Qin Fei Yang terkejut, lalu tersenyum pahit. Pavilion Zen Bao telah sepenuhnya melarang keluarga lu. Keluarga lu sangat membenci pavilion Zen Bao. Yin Yuanming bahkan mungkin tidak bisa memasuki pintu keluarga lu, apalagi menanyakan beritanya. Lupakan saja, aku sendiri yang akan memikirkan caranya. Untuk ramuannya, aku akan mengirimkannya kepadamu saat aku punya waktu luang. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, lalu mematikan kristal gambar dan berpikir keras lagi. Di luar, situasi sedang gempar. Baik itu murid Pilfire Palace atau Cultivision Palace, mereka semua keluar untuk menonton pertunjukan. Lu Xing Chen menundukkan kepalanya dan berlari dengan liar di kehampaan. Tangannya terkepal erat dan wajahnya menjadi hijau dan merah. Ini lebih dari sekedar aib, sungguh memalukan bahwa dia tidak akan pernah bisa menghapusnya. Adapun Raja Serigala, dia mengambil tongkat kayu dan mengejar Lu Xing Chen. Dia terus mengaum pada Lu Xing Chen seolah sedang mengejar seekor sapi. Hal ini membuat Lu Xing Chen sangat marah. Di langit di atas Istana Budidaya, seorang wanita dengan kecantikan tiada taraf berdiri menghadap angin. Itu adalah Ren tanpa akhir. Dia memandang Lu Xing Chen dari jauh dengan wajah tenang. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Suara mendesing. Wanita berbaju hitam lainnya terbang ke langit dan mendarat di depan Ren Wu Shuang. Wanita ini juga sangat cantik. Dia memiliki kulit es dan tulang batu giok dan sosok yang tinggi. Sepasang gunung di depan dadanya bahkan lebih menggerahkan, menarik perhatian semua pria di bawah. Lebih-lebih lagi. Dia memiliki persona alami. Setiap kerutan dan senyumannya sudah cukup untuk menarik hati sanubari. Wanita berbaju hitam berkata, Ren Wu Shuang, apa maksudnya ini? Apa? Ren Wu Shuang menoleh dan menatapnya dengan bingung. Bisakah kamu tidak berpura-pura bodoh? Tidak peduli apa, Lu Xing Chen tetaplah tunanganmu. Apakah kamu akan mengabaikannya dan membiarkan bajingan itu mempermalukannya? Wanita berbaju hitam itu mengerutkan kening dan menatap Ren Wu Shuang dengan sedikit rasa jijik. Ren Wu Shuang menangkapnya tetapi pura-pura tidak melihatnya. Dia menoleh dan terus menatap Lu Xing Chen. Melihat Ren Wu Shuang terdiam, wanita berbaju hitam di belakangnya tidak bisa lagi menyembunyikan rasa jijik di matanya. Aku benar-benar tidak tahu apa bagusnya dirimu sehingga Lu Xing Chen begitu tergila-gila padamu. Saya benar-benar merasa itu tidak layak untuknya. Jika kamu tidak pergi, aku akan pergi. Saya tidak percaya binatang buas bisa menjungkir balikan langit. Wanita berbaju hitam itu mendengus dan berubah menjadi aliran cahaya, terbang menuju Wolf King. Saya menyarankan Anda untuk tidak pergi. Semua orang di kota tahu karakter serigala nakal itu. Dia tidak akan peduli apakah kamu seorang wanita atau bukan. Lagi pula, apakah aku membantu Lu Xing Chen atau tidak adalah urusanku. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Ren Wu Shuang akhirnya berbicara. Suaranya seperti suara alam, memabukkan. Anda. Wanita berbaju hitam berhenti di kehampaan dan menoleh untuk melihat ke arah Ren Wu Shuang. Matanya agak kabur. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Ren Wu Shuang berkata dengan ringan. Wanita berbaju hitam itu mencibir. Kamu tidak salah. Yang salah adalah Lu Xing Chen. Dia pasti buta untuk menyukaimu. Sayangnya, meskipun dia buta, dia tidak akan menyukaimu. Ren Wu Shuang berkata dengan wajah tanpa ekspresi. Wanita berbaju hitam itu mengepalkan tangannya yang seperti batu giyok. Matanya dingin. Dia berkata dengan dingin, Jika kamu bukan cucu dari Raja Istana, apakah dia akan menyukaimu? Kamu benar sekali. Dia orang seperti itu. Dia hanya peduli pada kekuasaan. Wanita hanyalah alat di hatinya. Dengarkan saranku. Jangan memprovokasi dia. Kalau tidak, kamu akan menyesalinya di kemudian hari. Ren Wu Shuang berkata dengan acuh tak acuh sebelum turun menuju Istana Budidaya di bawah. Wanita berpakaian hitam itu memandangnya dan terbang menuju Lu Xing Chen tanpa ragu-ragu. Dia berteriak, Serigala nakal, jangan pergi terlalu jauh. Hmm. Wolf King berhenti di kehampaan dan menatap wanita berbaju hitam itu. Dia berkata dengan nada mengejek, Apakah kamu juga ingin berlarian telanjang? Wanita bermata hitam itu menjadi dingin. Dia berkata, Istana bagian dalam bukanlah tempat bagi makhluk buas sepertimu untuk berperilaku kejam. Ledakan. Dia mengarahkan jarinya ke udara. Battle Key yang mempesona melonjak menuju Wolf King seperti banjir besar. Kaisar Pertempuran Bintang 6 Raja Serigala tercengang. Dia berkata dengan nada menghina, Kamu berani menyerangku dengan kekuatan seperti itu. Astaga! Dia menggunakan air escape step dan dengan tenang menghindari serangan Battle Key. Setelah beberapa kali berkedip, Dia mendarat di depan wanita itu. Jika kamu ingin berlarian telanjang, Aku akan mengabulkan permintaanmu. Dia tertawa dan mengulurkan cakar iblis kecilnya ke arah wanita berpakaian hitam. Beraninya kamu. Wanita berbaju hitam itu berteriak dengan marah. Tidak ada yang tidak berani kulakukan. Wolf King meraih gaun wanita itu dan hendak merobeknya. Suara Ren Wushuang terdengar saat ini. Serigala nakal, jangan main-main. Kembalilah. Dia berdiri di alun-alun Istana Budidaya dengan sedikit kemarahan di wajahnya. Wolf King memandang Ren Wushuang dan mengerucutkan bibirnya. Dia melepaskan wanita berpakaian hitam itu dan mendengus, Kamu beruntung hari ini. Coba lagi lain kali. Setelah mengatakan itu, Dia membuang tongkat kayu di tangannya dan berbalik ke udara. Dia bergegas menuju Pilfire Palace tanpa menoleh ke belakang. Melihat ini. Mata semua orang dipenuhi keheranan. Karakter Serigala nakal terlihat jelas bagi semua orang. Dia pastinya adalah seseorang yang tidak takut pada apapun. Bagaimana dia bisa takut pada Ren Wushuang? Apakah Ren Wushuang dan Serigala nakal saling kenal? Itu tidak benar. Jika mereka benar-benar mengenal satu sama lain, Serigala nakal setidaknya akan mengucapkan selamat tinggal pada Ren Wushuang sebelum pergi. Itu pasti karena identitas Ren Wushuang. Tak seorang pun di seluruh negara spiritual yang berani menyentuh cucu dari Tuan Istana. Dari kelihatannya, Serigala Bajingan ini sebenarnya bukan pelanggar hukum. Istana Apipil. Begitu Raja Serigala memasuki ruang Alkimiano. Dua, dia menyeringai pada Qin Fei Yang. Aku baru saja melihat Ren Wushuang di luar. Dia lebih cantik dari sebelumnya. Qin Zi kecil, kenapa kamu tidak membawanya juga? Enyah. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap. Tidak bisakah Bajingan ini lebih serius lagi? Wolf King menyeringai, Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Jangan menyerahkan seluruh lautan demi Putri Duyung. Itu tidak sepadan. Kamu belum selesai, kan? Qin Fei Yang tiba-tiba berdiri. Matanya penuh permusuhan. Wolf King buru-buru mengulurkan cakarnya, Oke, oke, saya tidak akan mengatakannya lagi. Bagaimana itu? Apakah kamu mengetahuinya? Qin Fei Yang menganggup, Ya, empat kaisar tempur bintang sembilan. Momo-ngomong, bagaimana kabar lu, Sing Chen? Sangat banyak. Raja Serigala sedikit terkejut. Dia terkekeh. Menurutmu apa yang akan terjadi setelah berlarian telanjang? Saya khawatir dia tidak akan bisa bertemu siapapun setelah hari ini. Jangan bicara tentang dia. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tentu saja kita akan pergi ke keluarga lu dan mencari tahu. Mata Qin Fei Yang berkilat dingin. Dia melambaikan tangannya untuk membuka portal dan melangkah masuk. He he. Keluarga lu, kamu akan gemetar ketakutan. Wolf King terkekeh dan berlari masuk seperti kepulan asap. 433. Keluarga lu. Raksasa ini terletak di pusat kota timur, seluas lebih dari 10 mil. Ada pavilion, taman, hutan, jembatan kecil, dan air mengalir. Keempat dinding itu tingginya 3-4 meter, bertatahkan batu giok putih, bersih dan rapi. Gerbang itu tingginya 7-8 meter. Dua patung batu putih berbentuk harimau raksasa berdiri di kedua sisi gerbang. Mereka hidup dan hidup, memamerkan gaya yang luar biasa. Keempat penjaga berdiri di depan patung batu, punggung tegak dan mata cerah. Suara mendesing. Tiba-tiba, seorang pria dan serigala muncul dari udara. Qin Fei Yang. Serigala Bajingan. Keempat penjaga itu segera menjadi waspada. Mata mereka bersinar dengan cahaya dingin yang menakjubkan. Qin Fei Yang memandang mereka berempat dan berkata dengan acuh-ta'acuh, pergi dan beritahu Patriar Klu bahwa saya di sini untuk berkunjung. Maaf. Keluarga Kulu tidak menyambutmu. Segera pergi, jika tidak jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Keempat penjaga itu berteriak. Kamu mendekati kematian. Mata Wolf King berkilat tajam. Dia melangkah keluar dan langsung mendarat di depan mereka berempat. Tamparan. Pada saat itu. Mereka berempat ditampar wajahnya, dan dengan teriakan, mereka terbang keluar dan menghantam patung batu di belakang mereka. Darah mengucur. Kami bisa datang ke keluarga lumu karena nenek moyangmu telah mengumpulkan pahala. Jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, aku akan membunuhmu. Raja Serigala mencibir. Mereka berempat memanjat dalam keadaan menyesal, mengepalkan jari mereka, dan memandang Wolf King dengan kebencian. Raja Serigala berteriak, tunggu apa lagi? Pergi dan laporkan ini. Mereka berempat gemetar dan tidak bisa menahan rasa dingin di hati mereka. Salah satu dari mereka segera berbalik dan bergegas masuk ke gerbang tanpa menoleh ke belakang untuk memberitahu Patriark Lu. Saya berbicara baik-baik kepada Anda, tetapi Anda tidak mendengarkan dan memaksa saya melakukannya. Apakah Anda tidak meminta pemukulan? Wolf King memandang tiga lainnya dengan jijik, dan kemudian kembali ke bahu Kinfei Yang. Ketika mereka bertiga mendengar ini, ketakutan yang tak terlukiskan muncul di hati mereka. Pria dan Serigala itu datang begitu tiba-tiba sehingga mereka tidak punya waktu untuk mengingat apa yang terjadi di Istana Suci. Sekarang setelah mereka mengingatnya, mereka takut. Serigala bajingan di depan mereka adalah seseorang yang bahkan berani menghajar Patriark dong. Apa arti mereka, penjaga kecil, baginya? Secepatnya. Penjaga yang pergi melapor keluar bersama seorang lelaki tua berpakaian hitam. Itu adalah Pramugara Lu. Kenapa kamu datang ke klan Luku? Pramugara Lu mengerutkan kening. Bukankah kamu selalu ingin mengundang kami ke keluarga Lu? Apa itu? Sekarang kita sudah di sini, kamu tidak menyambut kami. Kinfei Yang berkata sambil tersenyum. Selamat datang, tentu saja sama-sama. Silakan masuk. Pengurus rumah tangga Lu mundur ke samping, cahaya dingin bersinar di kedalaman mata lamanya. Dengan senyum tipis di wajahnya, Kinfei Yang memasuki keluarga Lu dengan cara yang megah. Mulai sekarang, tidak ada yang diizinkan berkunjung. Pramugara Lu memperingatkan keempat penjaga dan segera mengejar Kinfei Yang. Keempat penjaga itu saling memandang, mata mereka bersinar dengan cahaya dingin. Mudah untuk masuk ke keluarga Lu, tetapi sulit untuk meninggalkan keluarga Lu. Sesaat kemudian, Kinfei Yang dan pramugara Lu memasuki ruang resepsi. Aula resepsi sangat besar, dan dekorasinya sangat mewah. Bahkan ada pelayan yang menunggu di luar pintu. Pramugara Lu duduk di kursi utama dan menunjuk ke kursi di sebelahnya, sambil berkata, silakan duduk. Kinfei Yang melihat sekeliling, berjalan ke kursi, dan duduk. Ayo, sajikan tehnya. Pramugara Lu berteriak di luar pintu. Sesaat kemudian, dua pelayan membawa nampan dan berjalan ke ruang resepsi satu demi satu. Setelah itu, mereka berdua berbalik dan meninggalkan ruang resepsi, menunggu di luar pintu. Kinfei Yang mengambil cangkir teh, meletakkannya di ujung hidungnya dan mengendusnya, lalu meletakkannya di atas meja di sebelahnya. Melihat ini. Pramugara Lu mencibir, apa? Kinfei Yang yang tak kenal takut juga takut dengan racun. Kinfei Yang berkata dengan ringan, aku hanya tidak suka baunya. Kamu tidak menyukainya. Pramugara Lu mengangkat alisnya dan berkata, ini teh terbaik di kota ini. Apa yang membuatmu pilih-pilih? Selera setiap orang berbeda, yang terbaik mungkin tidak cocok untuk semua orang. Ini sama dengan manusia, mereka yang memiliki bakat bagus mungkin tidak bisa menjalani perjalanan yang mulus dan melambung. Kinfei Yang tertawa. Pramugara Lu berkata, jika kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Jangan menyindir. Di sana. Kinfei Yang tersenyum tipis dan berkata, sebelumnya, saya mendengar orang-orang di luar mengatakan bahwa Lu Xingchen menindas pria dan wanita dan memiliki karakter yang buruk. Ini bukanlah hal yang baik. Omong kosong. Pramugara Lu sangat marah. Kinfei Yang berkata, sekarang semua orang membicarakannya, sulit untuk mengatakan apakah itu omong kosong atau tidak. Anda. Pramugara Lu sangat marah dan hendak memarahinya. Tapi tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan menatap Kinfei Yang dan Raja Serigala dengan muram, dan berkata, apakah kamu yang menyebarkan rumor ini. Wolf King mengatupkan bibirnya dan berkata, apakah kami yang menyebarkannya atau tidak, tidakkah kamu tahu jika kamu menyelidikinya. Pramugara Lu berkata dengan marah, jika saya dapat menyelidikinya, mengapa saya harus bertanya kepada Anda. Siapa yang harus disalahkan? Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena terlalu tidak berguna. Mata Wolf King penuh dengan penghinaan. Pramugara Lu menatap Raja dan Serigala itu dengan wajah muram. Awalnya, dia ingin menyuarakannya, tapi sekarang, dia semakin bingung. Apakah manusia dan Serigala lah yang menyebarkan rumor? Dia tidak tahu. Wolf King memutar matanya dan berkata, ada satu hal lagi yang perlu kukatakan padamu. Sebelumnya, Lu Xingchen berlari telanjang di aula dalam dan kehilangan seluruh wajahnya. Apa? Pengurus Lu tiba-tiba berdiri dan menatap Kinfei Yang dan Raja Serigala, tubuhnya terbakar amarah. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Kenapa kamu memelototi kami? Raja Serigala memutar matanya. Mustahil. Pramugara Lu berkata dengan dingin. Dengan bakat Lu Xingchen, siapa yang berani memprovokasi dia? Pasti dua kecil inilah yang menyebabkan masalah. Percaya atau tidak? Raja Serigala mengerucutkan bibirnya. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa menjadi sombong. Pramugara Lu bergumam pada dirinya sendiri, cahaya dingin muncul di mata lamanya. Dia berkata, jangan bertele-tele. Mengapa kamu datang ke keluarga Lu? Mata Kinfei Yang berkilat, dan dia berkata dengan tenang, Serigala bermata putih sangat ingin menantang kaisar tempur bintang sembilan dari keluarga Lu Anda. Tantangan. Pramugara Lu tertegun dan langsung menjadi geram. Dia berteriak, jangan memaksakannya terlalu jauh. Jangan terlalu gelisah. Biarkan aku menyelesaikannya dulu. Jika kamu menang, aku akan meminta pavilion Zen Bao untuk membatalkan larangan terhadap keluarga Lu. Kata Kinfei Yang. Batalkan larangan itu. Mata Pramugara Lu berbinar. Tidak. Bagaimana bajingan kecil ini bisa begitu baik? Pasti ada jebakan. Kinfei Yang berkata dengan acu tak acu, saya serius dengan apa yang saya katakan. Selama Serigala bermata putih kalah, saya akan segera mengirim pesan ke Yin Yuanming. Pramugara Lu bertanya dengan hati-hati, mengapa Anda ingin menantang mereka? Bukankah aku sudah memberitahumu? Tanganku gatel. Jika kamu benar-benar ingin mencari penjelasan. He he. Aku ingin mempermalukanmu. Bagaimana? Beranikah kamu menerima tantangan itu? Wolf King tertawa sinis. Tubuh kecilnya memancarkan niat bertarung yang mengerikan. Arogan. Tunggu di sini. Aku akan pergi dan bertanya pada kepala keluarga sekarang. Kamu pasti akan menyesal jika saatnya tiba. Pramugara Lu sangat marah. Dia berteriak dingin dan bergegas keluar dari ruang tamu. Wolf King berkata melalui telepati, Kinzi kecil, apakah ini akan berhasil? Aku tidak tahu. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Wolf King berkata, mengapa kita tidak mengirim pesan kepada tuan rumah dan meminta bantuannya? Lihat saja. Jawab Kinfei Yang. Jika mereka selalu meminta bantuan, mereka akan menjadi tergantung pada orang lain. Mereka bisa meminta bantuan tuan istana sekarang. Namun, ketika mereka pergi ke ibu kota dan menghadapi ancaman kekuasaan kekaisaran, kepada siapa mereka dapat meminta bantuan. Karena itu, mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri dalam segala hal. Astaga! Segera! Dua sosok menerobos udara dan memasuki ruang tamu. Mereka adalah kepala keluarga Lu, pengurus Lu. Pramugara Lu berkata dengan suara yang dalam, bagaimana kamu ingin bertarung. Wolf King berkata dengan dominan, terlepas dari hidup dan mati, kami akan bertarung secara bergiliran. Kamu dapat memilih apapun yang kamu inginkan. Jangan terlalu sombong! Teriak Patriar Klu. Saya sangat sombong. Terus kenapa? Wolf King memandangnya dengan jijik dan provokatif. Oke. Aku akan bertarung denganmu dulu. Tapi premisnya adalah kamu tidak diperbolehkan menggunakan tulang rusuk itu. Kata Patriar Klu. Apakah kamu idiot? Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Tentu saja, saya akan menggunakan segala cara. Wolf King mencibir, matanya penuh penghinaan. Mata Patriar Klu menjadi gelap dan dia ragu-ragu. Jika dia tidak menggunakan tulang rusuknya, dia tidak akan ragu menerima tantangan tersebut. Namun, kekuatan tulang rusuknya terlihat jelas bagi semua orang. Kekuatan Patriar Kdong hampir sama dengan miliknya. Bahkan Patriar Kdong bukanlah tandingan serigala bajingan ini. Peluangnya untuk menang jelas sangat kecil. Namun, jika dia tidak menerima tantangan tersebut, manusia dan serigala ini pasti akan membuat keributan besar. Saat itu, keluarga lu pasti akan menjadi bahan tertawaan dunia. Lebih-lebih lagi, sebagai keluarga super, harga diri keluarga lu tidak akan membiarkan mereka gemetar ketakutan karena tantangan. Kepala keluarga, ini kesempatan bagus untuk membunuh mereka. Kita tidak bisa menolak. Karena mereka memprovokasi kita terlebih dahulu. Bahkan jika kita membunuh mereka, orang-orang di Allah dalam tidak akan berkata apa-apa. Tapi kamu tidak bisa melakukannya sendiri. Panggil saja Grand Elder dan yang lainnya ke sini. Jika kamu bergabung, kamu pasti akan membunuhnya dengan cepat. Pramugara lu berbisik di telinga Patriar Klu. Mata Patriar Klu berbinar. Dia memandang pria dan serigala itu dan bertanya, bertarung secara bergiliran. Ayo bertarung bersama. Kita bisa memilih, bukan? Tentu saja. Kin Feyang menganggup. Oke. Patriar Klu menganggup dan mencibir. Saya akan melakukan apa yang Anda inginkan. Pramugari lu, segera pergi dan panggil tetua agung dan tetua kedua ke sini. Ya. Pramugara lu membungkodan dengan dingin menatap pria dan serigala itu. Lalu dia berbalik dan terbang ke langit. Kin Z kecil, mengapa dia hanya memanggil tetua agung dan tetua kedua ke sini? Di mana tetua ketiga? Apakah penipu itu adalah tetua ketiga? Wolf King berkata dengan terkejut melalui telepati. Itu sangat mungkin. Kin Feyang diam-diam berkata, seberkas cahaya melintas di kedalaman matanya. Patriar Klu pasti mengetahui kekuatan tulang. Lebih-lebih lagi. Dia juga dapat melihat bahwa Patriar Klu ingin mengambil kesempatan ini untuk menyingkirkan dia dan Wolf King. Secara logika, penatua ketiga juga harus dipanggil, karena kemungkinan besar keberhasilannya akan lebih besar. Tapi dia bahkan tidak menyebutkannya, artinya pasti ada yang tidak beres. Segera. Dua lelaki tua dengan rambut putih dan kulit kemerahan tiba di ruang tamu bersama Steward Lu. Keduanya tampak sangat tua, seolah-olah akan mati, namun wajah mereka kemerahan dan penuh semangat. Pada saat yang sama, melihat Kin Feyang dan Raja Serigala, mata mereka juga penuh dengan niat membunuh. Wolf King melambaikan cakarnya, dan dua tulang rusuk muncul dari udara tipis, memancarkan aura yang menakjubkan. Kalian tiga bajingan tua saja tidak cukup. Siapa lagi yang ada di sana? Panggil mereka keluar. Saudaraku, aku akan menanganinya bersama-sama. Ia melirik ketiganya dengan arogan. Matanya yang menghina seperti melihat semut, yang hampir membuat Patriar Klu dan dua lainnya gila. Hentikan omong kosong itu. Ikutlah dengan kami. Mereka bertiga berteriak dengan dingin, berbalik, dan terbang keluar. 434. Astaga! Dua kelompok orang bergegas keluar dari aula satu demi satu dan terbang ke langit. Ledakan. Raja Serigala berdiri seperti manusia dan berubah menjadi Serigala berotot yang tingginya lebih dari 10 meter. Ganas yang mengerikan mungkin menyebar ke segala arah. Kin Feyang berkata, jika kamu kalah, kamu harus menyerahkan seluruh tabungan keluarga lu. Dia melakukan ini untuk menghilangkan keraguan di hati mereka. Karena ini, keluarga lu tidak akan pernah mengira bahwa mereka ada di sini untuk menyelidiki identitas asli Siming. Mereka hanya akan berpikir bahwa mereka ada di sini demi tabungan keluarga lu. Di sisi lain, mereka ingin menghancurkan keluarga lu sepenuhnya. Alasan mengapa keluarga lu bisa terus bertahan adalah karena tabungan yang mereka kumpulkan di masa lalu. Jika mereka kalah sekarang, mereka akan kehilangan tabungannya. Keluarga lu yang dilarang oleh pavilion harta karun berharga akan hancur. Mereka bisa mengetahui identitas Siming dan menghancurkan keluarga lu pada saat yang bersamaan. Itu membunuh dua burung dengan satu batu. Jadi inilah tujuanmu yang sebenarnya. Kamu ingin menghancurkan keluarga lu. Kamu tidak memiliki kemampuan. Hari ini, keluarga lu akan menemanimu sampai akhir. Entah kamu mati atau aku mati. Kepala keluarga lu, tetua agung, dan tetua kedua sangat marah. Ledakan. Aura mereka meledak dan mengejutkan semua orang. Apa yang sedang terjadi? Penduduk kota timur terkejut. Banyak sosok melayang ke langit dan memandang ke arah keluarga lu. Lihat, bukankah itu Kinfei Yang dan Rufian Wolf? Kenapa mereka di sini? Kedua orang ini langsung pergi ke keluarga lu. Mereka terlalu melanggar hukum. Warga terkejut. Satu memberitahu sepuluh, sepuluh memberitahu seratus, dan masalah ini segera menjadi topik hangat. Kedua bajingan kecil ini benar-benar tahu cara menimbulkan masalah. Yin Yuanming berdiri di langit di atas pavilion harta karun berharga dan bergumam pada dirinya sendiri. Astaga! Seorang wanita berbaju ungu mendarat di sampingnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang terjadi? Saya juga tidak tahu. Belum lama ini, Kinfei Yang bertanya padaku berapa banyak kaisar tempur bintang sembilan yang ada di keluarga lu. Aku bahkan bertanya padanya apakah dia akan menyerang keluarga lu. Dia bilang dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya sekarang. Tapi dalam sekejap, dia pergi ke keluarga lu. Sepertinya dia akan bertarung. Aku benar-benar tidak mengerti, apa yang bajingan ini coba lakukan. Yin Yuanming mengerutkan kening. Cari tahu berapa banyak kaisar tempur bintang sembilan yang ada di keluarga lu. Wanita berpakaian umu itu bergumam, dan jarak di antara alisnya dipenuhi dengan kebingungan. Mereka menyerang. Seseorang di bawah berteriak ketakutan. Gemuruh. Di langit di atas keluarga lu. Patriark lu dan dua leluhur lainnya saling bertukar pandang dan melambaikan tangan pada saat yang bersamaan. Betelki menyembur keluar dari tubuh mereka seperti arus deras. Betelki milik Patriark lu berwarna emas, dan memiliki ketajaman yang menusuk tulang. Ki pertempuran Tetua Agung dan Tetua Kedua berwarna merah menyala, seperti lautan api yang bergulung-gulung di langit. Bajingan, mati. Mereka bertiga meraung ketika tiga aliran Betelki menyapu langit, bergulir menuju Wolf King. Mengikuti dengan cermat. Mereka segera menampilkan seni pertempuran mereka. Dia bermaksud membunuh Wolf King secepat mungkin. Hati-hati. Qin Fei yang melirik mereka bertiga dan memperingatkan Wolf King sebelum mundur. Sampah, bangun. Aduh. Wolf King mengangkat kepalanya dan meraung. Dia tidak menghindari serangan itu, tapi bergegas menuju tiga aliran Betelki. Bentuk pertama tongkat pemukulan anjing, pemusnahan total. Saat dia mendekat, dia melambaikan cakarnya dan menabrak tiga aliran Betelki. Gemuruh. Tulang rusuknya bersinar dengan cahaya kabur saat menghancurkan tiga aliran Betelki. Wolf King tidak terluka. Apa? Patriar Klu dan dua leluhur lainnya terkejut. Melihat pemandangan ini, mereka menyadari adanya masalah yang sangat serius. Mereka telah meremehkan kekuatan tulang rusuk. Grand Elder berteriak, jangan takut, kita bertiga pasti bisa membunuhnya. Ya. Penatua kedua mengangguk. Membunuh. Mereka bertiga meraung dan mendorong tangan mereka ke depan. Gemuruh. Tiga seni pertempuran hebat muncul di langit, melepaskan aura yang menghancurkan bumi saat mereka bergegas menuju Wolf King. Seni pertarungan tingkat tinggi. Mata Qin Fei yang berbinar. Dia tidak bisa tidak khawatir. Bagaimanapun, ini adalah serangan gabungan dari tiga kaisar tempur bintang sembilan. Bahkan bisa dikatakan ini adalah pukulan yang fatal. Bahkan kaisar tempur bintang sembilan tidak akan berani menghadapi tiga seni pertempuran hebat secara langsung. Heh. Namun, Wolf King tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia sangat ingin mencoba. Tiga seni pertarungan hebat tiba dalam sekejap. Niat membunuh yang mengerikan itu menyelimuti daratan seluas seratus mil. Bentuk kedua tongkat pemukulan anjing, angin puyuh. Pada saat yang sama, Wolf King menukik ke bawah dan bergegas ke depan tiga seni pertarungan hebat. Dia mengangkat tulang rusuk di cakarnya dan menghancurkannya. Gemuruh. Di bawah tatapan tak percaya dari banyak orang, tiga seni pertarungan hebat itu runtuh dalam sekejap. Bagaimana ini mungkin? Patriark Lu dan dua lainnya menatapnya dengan tidak percaya. Kita harus tahu. Mereka bukan hanya kaisar tempur bintang sembilan, tapi mereka juga menggunakan seni pertempuran tingkat tinggi. Namun, mereka bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Mereka pasti sedang bermimpi. Aduh. Saat perhatian mereka teralihkan, Wolf King menggunakan void escape step dan muncul di depan mereka dalam beberapa kilatan. He he. Anjing mengalahkan tongkat bentuk ketiga, mengalahkan anjing gila. Dia tertawa sinis. Dia meraih tulang rusuk dengan cakarnya dan menghantamkannya ke kepala dengan kecepatan kilat. Bang. Oh. Mereka bertiga langsung berteriak dan menembak jatuh seperti meteorit. Kepala mereka patah dan berdarah, dan mereka melihat bintang di depan mata mereka. Ledakan. Akhirnya. Bersamaan dengan ledakan keras, mereka bertiga menabrak sebuah aula di bawah. Aula itu rata dengan tanah dalam sekejap. Debu dan asap mengepul membubung ke langit, menutupi separuh keluarga Lu. Sangat kuat. Patriark Lu, leluhur pertama dan kedua dari keluarga Lu bukan tandingannya. Benda suci macam apa yang merupakan dua tulang di cakarnya. Orang-orang yang berada jauh di kehampaan semuanya tercengang. Termasuk Yin Yuanming dan wanita berbaju ungu. Wolf King berdiri di langit dengan bangga. Dia melambaikan cakarnya dan hembusan angin meniup debu di bawah. Sebuah lubang yang dalam muncul. Patriark Lu dan dua lainnya berdiri di dasar lubang yang dalam. Rambut mereka acak-acakan dan wajah mereka kotor. Darah mengalir dari kepala mereka. Rasa sakit yang parah membuat wajah mereka berkerut. Darah mewarnai wajah mereka menjadi merah. Saat ini, mereka seperti iblis berdarah dari api penyucian. Mereka tampak sangat ganas. Bagaimana perasaan anjingku mengalahkan tiga bentuk? Raja Serigala terkekeh. Bajingan, aku akan membunuhmu. Patriark pertama meraung seolah dia sudah gila. Ledakan. Makhluk raksasa, membawa orang ganas yang menakutkan, melayang ke udara dari belakang. Patriark kedua juga mengaktifkan jiwa pertarungannya. Melawan jiwa. Qin Fei yang tercengang. Seolah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, sedikit kecurigaan muncul di matanya. Kemudian, dia menunduk dan merenung. Lalu dia melihat ke arah Wolf King. Melihat Patriark pertama dan Patriark kedua mengaktifkan jiwa pertarungan mereka, senyuman sinis muncul di matanya. Melihat senyum sinis di mata Wolf King, Patriark lu merasa tidak nyaman. Tapi apa sebenarnya yang membuatnya merasa tidak nyaman, dia tidak tahu. Mengaum. Tiba-tiba. Ditemani oleh suara gemuruh yang menggemparkan bumi, sosok emas raksasa muncul di kehampaan di belakang Raja Serigala. Itu benar. Itulah jiwa pertarungannya. Ekspresi Patriark lu berubah dan dia buru-buru berteriak, Patriark pertama, Patriark kedua, itu bisa merampas jiwa pertarungan kita, segera tarik jiwa pertarunganmu. Rampok. Raungan rendah Wolf King meledak di kehampaan. Oh, tidak. Patriark pertama dan Patriark kedua akhirnya teringat akan kekuatan mengerikan dari jiwa pertarungan Raja Serigala. Mengaktifkan jiwa pertarungan mereka di depan Serigala Bajingan ini berarti mengirim diri mereka sendiri ke kematian. Langsung. Keduanya tidak berani ragu dan segera mengingat jiwa pertarungan mereka. Hmm. Mengapa kamu mengingatnya? Jika kamu tidak mengaktifkan jiwa pertarunganmu, apakah kamu masih memiliki peluang untuk menang? Aktifkan semuanya, kali ini aku akan berbelas kasihan dan tidak melahap jiwa pertarunganmu. Kata Raja Serigala dengan serius. Siapa yang akan mempercayaimu? Mereka bertiga saling melotot. Di saat yang sama, mereka mulai menyesal. Jika mereka tahu bahwa Rip begitu kuat, mereka tidak akan menyetujui tantangan tersebut. Membosankan. Saya mendengar bahwa ketiga leluhur juga merupakan kaisar tempur bintang sembilan, dan ada banyak kaisar tempur bintang delapan. Biarkan saja mereka bersatu. Aku akan bermain denganmu. Tujuan Wolf King bukan untuk membunuh ketiga leluhur, tapi untuk memaksa ketiga leluhur keluar. Jika ketiga leluhur tidak muncul, maka tidak ada keraguan bahwa orang yang berpura-pura menjadi Si Ming adalah orang ini. Ketiga leluhur itu terdiam dan wajah mereka muram. Selama Rufian Wolf memiliki Rip, tidak peduli berapa banyak orang yang datang. Kecuali jika itu adalah master tempur. Tiba-tiba, Patriark Lu melirik ke belakang Qin Fei Yang secara sengaja atau tidak sengaja, dan cahaya dingin melintas di matanya. Dia melihat pengurus rumah tangga Lu menyelinap di belakang Qin Fei Yang. Selain itu, dia diam-diam mendekati Qin Fei Yang. Adapun Qin Fei Yang, dia masih menundukkan kepalanya, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Dia sepertinya tidak memperhatikan pendekatan pengurus rumah tangga Lu. Selama serangan diam-diam pengurus rumah tangga Lu berhasil, Rufian Wolf tidak lagi menjadi ancaman. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah mengalihkan perhatian Rufian Wolf dan tidak membiarkan dia menemukan kita. Patriark Lu diam-diam berpikir, lalu menatap Wolf King dan mencibir, jika bukan karena kedua tulang rusuk itu, membunuhmu akan lebih mudah daripada menyembeli seekor anjing. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa datang dan mencoba. Jangan mengucapkan kata-kata yang tidak berguna seperti itu. Cepat dan panggil semua orang dari klan Lumu. Kata Wolf King dengan nada menghina. Pada saat ini, pengurus rumah tangga Lu hanya berjarak 10 meter dari Qin Fei Yang. Suara mendesing. Tiba-tiba, mata lamanya dipenuhi dengan niat membunuh, dan seperti kilatan petir, dia bergegas menuju Qin Fei Yang. Dalam sekejap, di telapak tangannya, Betelki melonjak. Sebuah telapak tangan menghantam punggung Qin Fei Yang. Kesuksesan. Patriark Lu sangat gembira. Mata kedua leluhur juga bersinar. Serangan diam-diam. Aura pembunuh Stewart Lu tentu saja membuat khawatir Raja Serigala. Tapi ia hanya melihat sekilas, lalu menarik pandangannya tanpa rasa khawatir sedikitpun. Dan itu juga mengambil kesempatan untuk menyerang Patriark Lu dan dua orang lainnya di lubang yang dalam di bawah. Dalam sekejap mata, di wajah lama pengurus rumah tangga Lu, sudah ada senyuman kejam, dan serangan diam-diam akan segera berhasil. Tapi saat ini, Qin Fei Yang, yang tidak bergerak, tiba-tiba melangkah keluar. Telapak tangan pengurus rumah tangga Lu menghantam udara kosong, dan senyuman di wajah lamanya tiba-tiba membeku. Bagaimana mungkin dia bisa menghindarinya? Sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya, niat membunuh yang menusup tulang menyerang dari belakang. Mengikuti dengan cermat, pengurus rumah tangga Lu merasakan sakit yang menyayat hati datang dari punggungnya. Dia melihat Qin Fei Yang berdiri di belakang pengurus rumah tangga Lu, dan ujung jarinya mengeluarkan untayan pedang kimera. Tidak! Patriark Lu tiba-tiba berteriak ngeri. Tapi saat berikutnya, pedang kimera itu seperti anak panah yang tajam, merobek daging dan darah. Itu memasuki punggungnya dan menembus dadanya, meninggalkan lubang berdarah seukuran kepalan tangan. 435 Pelayan Patriark Lu meraung. Grand Elder dan Grand Elder juga sangat marah. Meskipun Stewart Lu lemah, kesetiaan dan kemampuannya sempurna. Posisi Stewart Lu di hati mereka bisa dikatakan lebih penting daripada murid lainnya di klan. Bagaimana mungkin mereka tidak marah ketika dia meninggal di depan mereka? Astaga! Mereka bertiga memandang Kinfei Yang, mata mereka berbinar tajam. Dasar bajingan tidak berperi kemanusiaan, surga tidak akan memaafkanmu jika aku tidak membunuhmu. Patriark Lu meraung dan bergegas menuju Kinfei Yang dengan aura pembunuh. Langit tidak akan memaafkanmu. Apakah kamu bercanda? Keluarga Lu berani melancarkan serangan diam-diam. Jika Kinzi kecil adalah bajingan, maka kamu lebih buruk dari bajingan. Tapi saat ini, Raja Serigala telah tiba. Kedua tulang rusuk dicakarnya tanpa ampun menghantam kepala Patriark Lu. Ekspresi Patriark Lu berubah dan dia dengan cepat berbalik untuk melarikan diri. Bang! Kedua tulang rusuknya menghantam punggungnya, dan dengan suara retak, tulang punggungnya hancur. Ah! Patriark Lu sekali lagi dikirim terbang sambil berteriak, dan darah muncrat dari mulutnya. Kalian berdua bajingan tua, jangan lari jika kalian punya nyali. Wolf King menyerang Grand Elder dan Grand Elder dengan aura pembunuh. Keduanya juga mengubah ekspresi mereka dan melarikan diri dengan panik. Jauh tinggi di langit. Pengurus rumah tangga Lu menghembuskan nafas terakhirnya dan terjatuh. Astaga! Saat ini, puluhan sosok membubung ke langit dengan aura yang mengesankan. Ketujuh lelaki tua yang memimpin semuanya memiliki aura yang tak terduga. Kelompok orang di belakang ketujuh orang itu juga adalah Kaisar Perang. Salah satu wanita tua berpakaian hitam menangkap Ramugara Lu dan berkata dengan suara yang dalam, Pelayan Lu sudah mati. Sekelompok orang segera menatap Kinfei Yang, mata mereka memancarkan aura pembunuh yang mengejutkan. Apa? Kau ingin mengeroyokku? Kinfei Yang melirik mereka. Orang-orang ini adalah monster tua dari keluarga Lu. Yang paling lemah di antara mereka adalah Kaisar Tempur Bintang 5. Aura tujuh orang terkuat sebanding dengan Yan Nanshan. Mereka semua adalah Kaisar Tempur Bintang 8. Dengan susunan pemain yang begitu kuat, bisa dikatakan Kinfei Yang tidak memiliki peluang untuk menang jika mereka benar-benar bertarung. Namun, tidak ada sedikitpun rasa takut di wajahnya. Karena dia punya sesuatu untuk diandalkan, kartu teruf. Kamu membunuh salah satu anggota klan luku. Hari ini, aku akan membuatmu membayar dengan darahmu. Wanita tua berpakaian hitam itu berteriak. Dia menyerangku lebih dulu. Apa salahnya aku membunuhnya? Sekarang Anda menyalahkan saya, bukankah menurut Anda itu konyol? Kinfei Yang sangat marah hingga dia tertawa. Hentikan omong kosong itu. Semuanya, ayo serang bersama dan lumpuhkan dia. Wanita tua berpakaian hitam itu berteriak dengan dingin. Tanpa penjelasan apapun, sekelompok orang bergegas menuju Kinfei Yang dengan momentum besar. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Dia merasa agak tidak berdaya ketika berhadapan dengan orang-orang yang tidak tahu malu. Wolf King, yang sedang mengejar ketiga tetua, langsung marah ketika melihat situasinya. Dia meraung, Kinzi kecil, kenapa kita tidak memusnahkan keluarga Lu hari ini? Singkirkan keluarga Lu. Kinfei Yang melirik lusinan orang, matanya berkedip. Tiba-tiba, gumpalan aura pembunuh keluar dari tubuhnya. Baiklah. Singkirkan keluarga Lu. Kinfei Yang mengangguk. Saat ini, dia seperti dewa kematian, matanya sangat dingin. Dentang. Changsue muncul begitu saja. Dia meraih Changsue, dan aura mengejutkan meletus ke segala arah seperti letusan gunung berapi. Beraninya mereka mengancam akan memusnahkan keluarga Lu. Apakah mereka gila? Jika mereka memperingatkan patriar keluarga Lu, mereka tidak akan bisa bertahan hidup. Orang-orang yang berada jauh di kehampaan semuanya tercengang. Manusia dan serigala ini sangat gila hingga mereka mencapai titik pelanggaran hukum. Arogan. Lusinan orang dari keluarga Lu juga marah besar. Apakah aku sombong atau tidak, kamu akan segera tahu. Serigala bermata putih, tunda ketiga lelaki tua itu. Aku ingin mereka melihat anggota klan mereka mati satu per satu. Teriak Kinfei Yang. Astaga. Segera setelah dia menyelesaikan kata-katanya. Dia menggunakan langkah hantu dan berlari menuju sekelompok orang tanpa rasa takut, matanya tertuju pada 20 orang. Kedua puluh orang ini semuanya adalah kaisar tempur bintang lima. Target pertamanya adalah melenyapkan 20 orang ini. Saya tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Mata wanita tua berbaju hitam dan enam orang lainnya menjadi dingin. Dengan lambayan tangan mereka, hamparan betelki yang mempesona dan cemerlang melonjak menuju Kinfei Yang dengan kekuatan yang luar biasa. Aura pembunuh yang mengerikan memenuhi setiap sudut tempat itu. Kamu hanyalah kaisar tempur bintang delapan, untuk apa kamu begitu sombong? Kekosongan tertinggi. Kinfei Yang mengarahkan jarinya ke langit. Kekuatan tak terlihat berubah menjadi aliran deras dan meraung. Ledakan Saat ini, Ki pertempuran wanita tua berbaju hitam dan enam orang lainnya meledak di kehampaan, dan gelombang udara destruktif menyapu segala arah. Ketujuh orang itu mundur selangkah. Kinfei Yang memuntahkan setegup darah dan wajahnya menjadi pucat. Meskipun kehampaan tertinggi dapat meningkatkan kekuatan tempurnya hingga setara dengan kaisar tempur bintang delapan, ketujuh di antara mereka adalah kaisar tempur bintang delapan yang sesungguhnya. Dia pasti tidak akan mampu menahan serangan gabungan dari ketujuh orang itu. Kidan darah di tubuhnya melonjak, dan lengan yang menggunakan ultimate void retak dan darah langsung mewarnai seluruh tubuhnya menjadi merah. Tetapi, niat bertarung yang keluar dari tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Ledakan. Dia menginjak kekosongan dan menggunakan pantom steps secara ekstrim. Dia seperti dewa perang yang berlumuran darah, bergegas menuju sekelompok orang sekali lagi. Langit dipenuhi hantu yang ditinggalkannya. Auranya yang mengejutkan membuat orang gemetar ketakutan. Wanita tua berbaju hitam dan enam orang lainnya saling memandang dan melambaikan tangan mereka untuk melakukan battle arts. Membunuh. Tujuh battle arts muncul di langit, dan semuanya adalah battle arts yang unggul. Kekuatan mengerikan mereka mengguncang langit dan bumi. Ledakan. Tujuh seni pertempuran menenggelamkan Qin Fei Yang dan mengubahnya menjadi abu dalam sekejap. Namun, tidak ada jeritan, dan tidak ada darah yang keluar. Tidak baik. Itu hanya ilusi. Ekspresi ketujuh orang itu berubah. Seni pedang Gu Yuan, pemusnahan. Pada saat yang sama, suara yang menusuk tulang tiba-tiba terdengar dari belakang, seperti iblis dari neraka, membuat seluruh orang merasa kedinginan. Sekelompok orang tiba-tiba berbalik. Termasuk wanita tua berbaju hitam dan enam orang lainnya. Segera, mereka melihat Qin Fei Yang berdiri di kehampaan di belakang mereka. Dia mengangkat lengannya dan aura pedang merah keluar dari ujung jarinya. Dentang. Dalam sekejap mata. Dua puluh bayangan pedang muncul di langit. Ketajaman mereka yang mengerikan menyapu langit dan menebas sekelompok orang. Cepat. Wanita tua berpakaian hitam itu berteriak. Ledakan. Mengaum. Sekelompok orang menggunakan berbagai teknik. Beberapa mengaktifkan battle souls mereka. Beberapa menggunakan battle arts mereka. Mereka menyerang ke arah dua puluh bayangan pedang. Dentang. Retakan. Ledakan. Pada saat itu, suara keras bergema, mengguncang langit dan bumi. Aura mengerikan menyebar ke segala arah seperti tsunami di lautan. Di langit, bayangan pedang runtuh, seni pertempuran hancur, dan jiwa pertempuran juga runtuh. Pof. Tubuh Kinfei yang bergetar hebat dan dia terus mundur, darah muncrat dari mulutnya. Ini tidak bagus. Yin Yuanming berbisik. Wanita berbaju ungu itu mengangguk. Formasi keluarga lu sangat kuat. Tujuh kaisar tempur bintang delapan, sebelas kaisar tempur bintang tujuh, lima belas kaisar tempur bintang enam, dan dua puluh kaisar tempur bintang lima. Terlebih lagi, mereka semua telah menguasai battle arts tingkat tinggi. Kekuatan tempur Kinfei yang memang mengejutkan. Jika itu adalah pertarungan satu lawan satu, dia akan mampu menghancurkan kaisar tempur bintang tujuh. Dia bahkan memiliki kekuatan untuk melawan kaisar tempur bintang delapan. Namun, terlalu berat baginya untuk bertarung melawan sepuluh orang sendirian. Tepatnya, dia sedang mendekati kematian. Ayo kita bunuh dia sekaligus. Wanita tua berpakaian hitam itu berteriak. Aura sekelompok orang dari keluarga Lumroket. Gelombang seni pertempuran dan jiwa pertempuran menghancurkan bayangan pedang dan meledak ke arah Kinfei yang. Kelopak mata Yin Yuan Ming bergerak-gerak. Dia menoleh untuk melihat wanita berbaju ungu dan berkata dengan suara rendah, Tuan Pavilion, apakah Anda tidak akan membantunya? Tentu saja saya akan. Namun, karena dia berani mengatakan bahwa dia akan membantai keluarga Lu, dia pasti memiliki beberapa kartu truf tersembunyi. Mari kita tunggu sebentar lagi. Kata wanita berbaju ungu, mengunci pandangannya pada Kinfei yang. Matanya bersinar dengan cahaya yang tidak bisa dijelaskan. Kartu Tram. Yin Yuan Ming mengerutkan kening dan mengangkat kepalanya untuk melihat Kinfei yang. Dia tercengang. Meskipun Kinfei yang berlumuran darah dan wajahnya sepucat kertas, dia tidak menunjukkan sedikitpun kegugupan atau ketakutan saat menghadapi seni pertempuran dan jiwa pertempuran. Matanya dipenuhi keheningan yang mematikan. Hingga saat ini, dia masih percaya diri. Sepertinya si kecil ini benar-benar punya sesuatu untuk diandalkan. Dalam sekejap mata, jiwa pertempuran dan seni pertempuran telah tiba di depan Kinfei yang. Saat ini, hampir tidak ada yang percaya bahwa dia bisa membalikkan keadaan dan membalikkan keadaan. Para pelayan dan murid keluarga Lu, termasuk wanita tua berbaju hitam, semuanya tersenyum cerah. Kali ini, mereka pasti akan mengirim kecil ini ke neraka. Selain itu, selama Kinfei yang meninggal, kesulitan keluarga Lu saat ini akan teratasi. Pada saat itu, pavilion Zen Bao pasti akan meminta bantuan mereka. Tapi saat mereka menuruti fantasi mereka, Kinfei yang membuat gerakan lain. Dia menyingkirkan Changsue dan melangkah ke dalam kehampaan. Setelah menstabilkan tubuhnya, dia mengulurkan tangannya dan cahaya kemasan keluar dari telapak tangannya. Pemandangan yang mengejutkan muncul. Seni pertempuran dan jiwa pertempuran berhenti di kehampaan di depan Kinfei yang dan menemui jalan buntu dengan Kinfei yang. Bagaimana ini bisa terjadi? Wanita tua berbaju hitam dan yang lainnya terkejut. Engah. Pada saat yang sama. Tubuh Kinfei yang bergetar, dan darah muncrat dari mulutnya. Kedua lengannya terkoyak, darah dan daging berceceran di mana-mana. Rasa sakit yang menyayat hati menyebabkan pembuluh darahnya membengkak dan wajahnya berubah bentuk. Meskipun return formula sangat kuat, ada batasnya. Sekarang, serangan gabungan dari puluhan orang dari keluarga lu jauh melampaui kemampuannya. Namun, saat ini, dia tidak bisa gagal atau menyerah. Karena begitu dia menyerah, Battle Arts dan Battle Souls di depannya bisa langsung mencabik-cabiknya dan menghancurkannya. Retakan. Tulang di lengannya mulai patah. Jadi bagaimana jika kamu bisa memblokirnya? Pada akhirnya kamu tetap akan mati. Lusinan orang dari keluarga lu mencibir. Qin si kecil. Wolf King berteriak dengan cemas dan matanya dipenuhi kekhawatiran. Grand Elder dan dua orang lainnya memanfaatkan kesempatan itu dan meninju Wolf King. Mengaum. Ia mengeluarkan lolongan kesedihan, dan seperti meteor, ia melesat ke langit, membuat langit menjadi merah karena darah. Qin Fei yang mengangkat kepalanya dan menatap Raja Serigala. Aura pembunuh di tubuhnya tiba-tiba meledak. Saat ini. Seolah-olah dia dirasuki setan. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh aura pembunuh berwarna merah darah. Keluarga lu. Aku akan menghancurkanmu sedikit demi sedikit. Aku akan membuatmu menghilang dari kota. Wajahnya garang dan histeris. Kata, kembali, muncul di telapak tangannya. Retakan. Ledakan. Dalam sekejap. Battle Souls dan Battle Arts di depannya tiba-tiba berputar di udara dan berguling ke arah wanita tua berbaju hitam dan yang lainnya. Pada saat yang sama, kedua tangannya juga hancur berkeping-keping. Namun, dia sepertinya tidak bisa merasakan sakitnya. Sambil berpikir, pil generasi dan pil penyembuhan muncul dari udara dan dia menelannya. Kemudian. 436. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana seni pertempuran dan jiwa pertarungan bisa dipantulkan kembali? Apa yang baru saja dilakukan Qin Fei Yang? Melihat pemandangan ini. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari jauh semuanya menatap tajam ke tempat kejadian. Kudengar hal yang sama terjadi saat dia bertarung dengan Dong Qing. Mungkinkah ini seni pertempuran? Yin Yuan Ming terkejut. Apakah ada seni pertempuran di dunia ini? Wanita berbaju ungu itu berbisik. Semua orang di keluarga lu menjadi pucat karena ketakutan. Bagaimana hal itu bisa dipantulkan kembali? Mereka semua merasa seperti sedang bermimpi. 4. Tua. Minggir. Ketiga tetua yang tidak jauh dari situ melihat wanita tua berpakaian hitam dan yang lainnya dan terkejut dengan pemandangan yang tiba-tiba itu. Mereka dengan cepat berteriak. Tapi sudah terlambat. Battle Arts dan Fighting Souls mengerumuni dan menenggelamkan sekelompok orang. Langsung. Jeritan bergema di langit. 20 kaisar tempur bintang 5 hancur berkeping-keping dalam sekejap. 15 kaisar tempur bintang 6 ingin melarikan diri, tetapi jiwa pertarungan dan seni pertempuran terlalu ganas dan tak terhentikan. Dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, darah mereka berceceran di mana-mana. Wanita tua berpakaian hitam dan sebelas kaisar tempur bintang 7 melarikan diri. Ini karena kekuatan dan kecepatan mereka satu tingkat lebih tinggi dari kaisar tempur bintang 5 dan 6. Namun meski berhasil melarikan diri, mereka masih terluka parah. Kesebelas kaisar tempur bintang 7 tidak dapat dikenali lagi. Mereka berlumuran darah dan mata mereka, yang penuh semangat, kini dipenuhi kelemahan. Beberapa dari mereka bahkan lengannya remuk dan darah mengucur. Pada saat ini, mereka seperti anak panah di akhir penerbangannya. Wanita tua berpakaian hitam dan enam lainnya sedikit lebih baik, tetapi mereka juga dipenuhi luka dan memar dan berada di ambang kematian. Orang-orang yang menonton dari jauh tercengang. Awalnya, mereka mengira Kinfei yang pasti akan mati. Tapi mereka tidak pernah menyangka Kinfei yang bisa membalikkan keadaan hanya dengan satu gerakan. Dan itu juga menimbulkan kerugian besar bagi keluarga lu. Kita harus tahu. Kaisar tempur bintang 5 dan 6 adalah andalan keluarga lu. Sekarang mereka semua sudah mati, itu adalah luka yang tidak dapat diperbaiki bagi keluarga lu. Binatang terkutuk. Aku bersumpah akan mencabik-cabikmu. Mati. Mata tetua agung, tetua kedua, dan kepala klan lu semuanya berubah menjadi merah darah. Mereka meraum di saat yang sama dan mengangkat tangan untuk menunjuk ke udara. Tiga aliran energi pertempuran melesat-melintasi langit dan melesat ke arah Kinfei yang mengaum. Tapi saat ini, Wolf King turun dari langit dan berdiri di belakang Kinfei yang matanya yang sebesar batu kilangan memancarkan kilatan yang menakutkan dan tidak menyenangkan. Kaulah yang akan mati. Kedua tulang rusuk itu menghancurkan ketiga battle key, menyebabkannya hancur. Mengikuti dengan cermat. Wolf King menggunakan void evasion step dan menyerang mereka bertiga dengan marah seperti binatang buas yang turun ke dunia. Niat membunuhnya sama dengan niat Kinfei yang itu telah terangsang sepenuhnya. Sementara itu, Kinfei yang juga menyerang wanita tua berpakaian hitam dan yang lainnya. Wajah dinginnya seperti dewa kematian tanpa emosi. Wanita tua berbaju hitam menatap Kinfei yang dan berkata kepada sebelas kaisar pertempuran bintang tujuh di belakangnya dengan suara yang dalam, Kalian semua, pergi dan sembuhkan lukamu. Astaga! Kesebelas dari mereka tidak ragu-ragu dan segera bergegas ke belakang. Karena sekarang, mereka tidak bisa lagi membantu. Tetap tinggal sama saja dengan mendekati kematian. Kinfei yang melirik kesebelas dari mereka dan cahaya dingin melintas di matanya. Kemudian, dia memandang wanita tua berpakaian hitam dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Saya ingin berterima kasih kepada kalian semua. Jika bukan karena bantuan Anda, saya tidak akan bisa melenyapkan keluarga lu. Ketujuh orang ini adalah yang paling berkuasa. Kematian dari Battle Arts dan Battle Souls mereka secara alami lebih mengejutkan. Dua puluh kaisar pertempuran bintang lima dan lima belas kaisar pertempuran bintang enam yang mati pada dasarnya dibunuh oleh jiwa pertempuran dan seni pertempuran ketujuh orang ini. Dengan kata lain, tujuh orang inilah yang membunuh 35 anggota keluarga mereka dengan tangan mereka sendiri. Mendengar kata-kata Kinfei yang, wajah wanita tua berbaju hitam dan enam orang lainnya tiba-tiba menjadi ganas. Bajingan! Aku akan mencabik-cabikmu dan memotongmu menjadi delapan bagian. Ketujuh dari mereka berada dalam hirup pikuk. Mereka mengaktifkan Battle Souls dan menampilkan Battle Arts mereka. Sekali lagi, mereka menyerang Kinfei yang. Apakah begitu? Kamu akan segera menyesalinya. Kinfei yang tersenyum dingin. Teratai api mengjulang ke langit. Itu adalah jiwa pertempuran teratai api miliknya. Namun, Fire Lotus hanya memiliki dua Fire Lotus Lea Vs saat ini. Meskipun kekuatan ledakan daun teratai api sangat mengerikan, ia memiliki kelemahan yang memerlukan waktu tertentu untuk memperbaikinya. Setiap hari, ia hanya dapat memperbaiki satu daun teratai api. Belum lama ini, ketika dia bertarung dengan Wu Yan dan yang lainnya di istana bagian dalam, Kinfei yang meledakan tujuh daun teratai api. Sekarang, hanya tersisa dua daun teratai api. Astaga! Sambil berpikir, kedua daun teratai api jatuh dan terbang menuju tujuh jiwa pertempuran dan seni pertempuran. Mereka akan bertabrakan. Tapi tiba-tiba, kedua daun teratai api naik ke langit dan menghindari Battle Souls dan Battle Arts. Mereka melesat melewati kepala ketujuh orang itu dan terus menembak ke arah belakang. Itu benar. Target Kinfei yang bukanlah tujuh orang berbaju hitam, tetapi sebelas kaisar tempur bintang tujuh yang mundur ke belakang untuk memulihkan diri. Hmm! Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini menyebabkan mereka bertujuh tercengang. Tapi kemudian, mereka mengetahui niat Kinfei yang mereka segera berbalik dan meneriaki kesebelas orang itu. Targetnya adalah kalian semua. Lari! Kita semua! Kesebelas orang itu terkejut dan segera lari ketakutan. Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang? Sudut mulut Kinfei yang terangkat. Dia mengerutkan bibirnya menjadi senyuman dingin dan berteriak, meledak. Ledakan! Kedua daun teratai api meledak pada saat bersamaan, melahirkan aura penghancur yang menenggelamkan sebelas orang dalam sekejap. Oh! Jeritan yang mengental darah tiba-tiba terdengar dan menyebar ke segala arah. Pada saat yang sama, tujuh jiwa pertempuran dan seni pertempuran dari tujuh orang berbaju hitam juga tiba di depan Kinfei yang... Tapi kali ini, dia tidak menghadapi mereka secara langsung. Dia memilih untuk menghindar. Dalam sekejap mata, dia menghilang tanpa jejak. Battle Arts dan Battle Souls dari tujuh orang berbaju hitam tidak menghasilkan apa-apa. Namun sebelas kaisar tempur bintang tujuh dari keluarga lu sudah berada di ujung tanduk. Bagaimana mereka bisa menahan serangan daun teratai api? Tidak satu pun dari mereka yang selamat. Semuanya meninggal. Mayat-mayat yang dimutilasi jatuh ke tanah. Melihat sebelas mayat, kerumunan di kejauhan tercengang. Keluarga lu menderita kerugian besar. Kita harus tahu bahwa setiap kaisar tempur membutuhkan sumber daya dalam jumlah besar dan waktu yang banyak untuk memeliharanya. Keluarga lu telah berada di kota selama bertahun-tahun, namun mereka hanya membina sebelas kaisar tempur bintang tujuh. Namun semuanya hilang dalam sekitar. Semua yang mereka lakukan sebelumnya sia-sia. Bagi keluarga lu, ini bisa dikatakan bencana. Tujuh orang berbaju hitam juga tercengang. Seolah-olah mereka tidak bisa menerima kenyataan kejam ini dan tidak bisa sadar untuk waktu yang lama. Ketiga orang berbaju hitam juga linglung. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Kerja bagus. Wolf King berbalik dan melihat mayat-mayat itu. Dia sangat senang. Namun pertempuran belum berakhir. Astaga! Dia berbalik dan melihat ketiga orang berbaju hitam. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Sebelumnya, mereka bertiga menyerangnya saat dia sedang terganggu. Sekarang, dia akan membiarkan mereka merasakan obatnya sendiri. Dia menggunakan air escape step dan mendarat di depan tiga orang itu. Kemudian, dia menghantamkan dua tulang rusuknya ke arah mereka. Patriark Lu dan dua orang berbaju hitam lainnya terkejut. Mereka sadar kembali dan segera mulai berlari. Tapi mereka sudah terlambat. Bang! Bang! Tulang rusuknya keras dan sulit patah. Ketika mereka dihancurkan, mereka menjerit dan jatuh ke tanah. Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk membalikkan keadaan. Wolf King mencibir dan menukik ke bawah. Saat ini, Kinfei yang muncul lagi dari udara tipis. Lengannya yang hancur telah diperbaiki. Dia menatap Wolf King dan berteriak, bunuh mereka. Kamu tidak perlu memberitahuku. Aku tahu. Mata Wolf King dipenuhi dengan niat membunuh. Bajingan, aku akan membunuhmu. Pada saat yang sama. Wanita tua berpakaian hitam dan yang lainnya meraung saat mereka menyerang Kinfei yang, hati mereka dipenuhi amarah. Mereka sudah kehilangan akal. Hanya ada satu pemikiran di benak mereka. Bunuh Kinfei yang. Kinfei yang menatap mereka bertujuh. Tatapannya suram. Meskipun ketujuh dari mereka terluka parah, mereka memiliki jiwa perang bintang delapan. Dengan bantuan teknik pertarungan dan jiwa pertarungan mereka, dia jauh dari tandingan mereka. Yang paling penting. Tidak ada satu pun teratai api sembilan daun yang tersisa. Pedang merah ki juga telah habis. Sekarang, satu-satunya kartu asnya adalah Chang Sui, Return Formula, dan Jiwa Naga Ungu Emas. Jiwa Naga Ungu Emas jelas tidak diaktifkan. Setelah diaktifkan, itu akan membuat Tuan Rumah khawatir. Tuan Rumah pasti akan mulai mencurigai sesuatu. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggunakan Chang Sui dan formula pengembalian sekarang. Suara mendesing. Cahaya kemasan bersinar dari telapak tangan kirinya. Dia memegang rat Chang Sui di tangan kanannya. Dengan dua kartu truf ini, dia tidak takut bertempur. Ledakan. Namun, pada saat ini, aura mengerikan turun. Tatapan Kinfei yang bergetar. Ini adalah aura seorang battle master. Tidak ada keraguan. Monster Tualu ada di sini. Dia melihat ke arah dan segera melihat suara merah menyala menembus udara. Itu adalah seorang lelaki tua berambut putih. Dia mengenakan jubah merah cerah dan tampak sehat dan bugar. Siapa lagi selain monster Tualu? Namun, pada saat ini, wajah lamanya dipenuhi amarah, dan seluruh tubuhnya dipenuhi niat membunuh. Kamu mendekati kematian. Dia melirikin Feiyang dan Raja Serigala. Tangan lamanya menunjuk ke udara, dan dua gelombang betelki melesat ke arah manusia dan Serigala. Niat membunuhnya sangat mengerikan. Kinfei yang berteriak, Serigala bermata putih, Kemarilah. Kenapa kamu harus datang sekarang? Raja Serigala sedikit kesal. Ini karena jika punya waktu lebih lama, itu akan menghabisi kepala keluarga lu dan dua lainnya. Sial, aku tidak bisa bekerja tanpa bayaran. Ia mengertakan gigi dan terus menyerang mereka bertiga. Saat itu akan mendekat. Kedua tulang rusuk pada cakarnya seperti dua belati yang tiba-tiba menusuk lautan kita tua pertama dan kedua. Ah! Keduanya langsung menjerit kesakitan. Melihat pemandangan ini, semua orang membeku. Semua orang mengira ketika monster tua lu datang, Rufian Wolf akan berhenti. Bahkan Yin Yuanming dan wanita berpakaian ungu pun berpikiran demikian. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa ia akan benar-benar mencoba membunuh kedua tetua itu. Apakah orang ini tidak ingin hidup lagi? Bajingan ini. Qin Fei Yang juga sedikit terkejut, tapi dia adalah orang pertama yang sadar kembali. Setelah mengutuk dalam hatinya, dia menukik ke arah Raja Serigala seperti kilat. Wolf King mengeluarkan dua tulang rusuknya, dan juga bersiap untuk menyingkirkan kepala keluarga lu. Saat ini, monster tua lu juga kembali sadar. Bajingan, kamu benar-benar pantas mati. Langsung. Dengan raungan yang keras, tekanan dari master perang meraung, menyelimuti puluhan li tanah. Dalam sekejap, Qin Fei Yang dan Raja Serigala terkurung di udara. Ada pun dua aliran kipertempuran yang ditembakan, keduanya terkunci erat pada manusia dan Serigala. Qin Zi kecil, apa yang harus kita lakukan? Raja Serigala dengan cemas meraung. Bagaimana aku tahu? Tunggu saja sampai mati. Qin Fei Yang sangat marah. Tekanan dari ahli perang bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kaisar perang. 437 Kau sudah mati. Wanita tua berpakaian hitam dan kelompoknya yang terdiri dari tujuh orang menatap dingin ke arah Qin Fei Yang dan mulai mundur. Patriark Lu juga mundur bersama Grand Elder dan dua lainnya. Karena monster tua lu terlalu kuat. Jika mereka mendekati Qin Fei Yang dan Wolf King, mereka pasti akan terlibat. Tuan Pavilion, giliranmu. Yin Yuan Ming menoleh untuk melihat wanita berpakaian umu itu. Saat ini, hanya master pavilion yang bisa menyelamatkan Qin Fei Yang dan Raja Serigala. Tepatnya, itu adalah Wolf King. Karena Qin Fei Yang bisa bersembunyi di kastil kapan saja, dia sama sekali tidak takut pada monster tua dong. Wanita berpakaian umu itu melirik monster tua lu dan maju selangkah. Tapi saat ini, suara dingin terdengar. Begitu banyak orang yang menentang seorang anak, apakah keluarga lumu masih tahu apa itu rasa malu? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Seorang pria dan seorang wanita turun dari langit. Itu adalah Lu Yun, Yan Nanshan. Aura Lu Yun bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Jelas sekali. Dia sudah menghonsumsi pil sembilan ku naga kuning. Sebelum memasuki aula dalam, Qin Fei Yang telah memberinya enam pil, tiga pil potensial, dua pil potensial, dan satu pil naga kuning sembilan ku. Meskipun Lu Yun adalah kaisar perang bintang sembilan dan pil naga kuning sembilan ku tidak mengizinkannya untuk langsung masuk ke dalam ahli perang, hal itu dapat membantunya menerobos kemacetan. Sama seperti Yan Nanshan saat itu, dia hanya perlu berkultivasi beberapa jam lagi dan dia akan dapat dengan mudah memasuki master perang. Dan sekarang, aura yang dia pancarkan adalah aura master perang bintang satu. Sepertinya aku tidak perlu melakukan apapun. Wanita berpakaian ungu itu bergumam, melirik Yan Nanshan dan Lu Yun, dia segera menarik kembali langkahnya. Qin Fei Yang juga sangat gembira, dan berteriak, Paman Yan, Penatua Lu, jangan khawatirkan aku, cepat pergi dan bantu serigala bermata putih. Mendengar ini. Keduanya segera terbang menuju Wolf King. Istirahatlah untukku. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang meraung, giginya terlihat, dan pembuluh darah di sekujur tubuhnya menonjol. Dengan suara keras, dia akhirnya melepaskan diri dari belenggu dan menghilang di saat berikutnya. Bajingan. Dia benar-benar membiarkannya kabur lagi. Wanita tua berpakaian hitam dan yang lainnya sangat marah. Desir. Lu Yun dan Yan Nanshan juga berdiri di depan Wolf King. Lu Yun melihat ke arah Battle Key dan berbisik, monster Tualu adalah Grandmaster Tempur Bintang 2. Dia tidak bisa diremehkan. Dipahami. Yan Nanshan mengangguk. Ledakan. Keduanya melambaikan tangan dan membentuk dua seni pertarungan hebat, yang meluncur ke arah Battle Key. Dengan suara keras, Battle Key langsung dimusnahkan. Hem. Monster Tualu mengerutkan kening. Berikutnya. Sambil berpikir, Battle Key yang awalnya ditembakkan ke arah Qin Fei yang tiba-tiba berubah arah dan menembak ke arah Wolf King dari belakang. Sepertinya dia tidak akan menyerah sampai dia membunuh Wolf King. Mata Yan Nanshan dan Lu Yun menjadi dingin. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya, dan kedua Battle Art itu berputar di udara sebelum meluncur menuju Battle Key. Ledakan. Battle Key-nya runtuh lagi. Monster Tualu mengerutkan kening dan menatap Lu Yun. Kapan kamu menerobos menjadi leluhur pertempuran Bintang 1? Apa? Pena Tualu juga telah menerobos menjadi ahli perang. Dengan tambahan Yan Nanshan, Aula Suci menjadi lebih kuat sekarang. Kerumunan di kejauhan berdiskusi dengan suara pelan. Wanita tua berbaju hitam dan yang lainnya juga memandang Lu Yun dengan heran. Lu Yun mengalihkan pandangannya ke ketujuh orang itu, menatap Monster Tualu, dan berkata dengan dingin, ini masalah pribadiku, ini tidak ada hubungannya denganmu. Juga, jika kamu berani bergerak lagi, maka tetua ini hanya bisa berasumsi bahwa keluarga Lu mu menyatakan perang terhadap Aula Suciku. Dia menambahkan deklarasi perang. Monster Tualu langsung marah, dan berteriak, apakah kamu tidak punya mata? Jelas sekali dua bajingan kecil itulah yang berperilaku kejam di keluarga Lu ku. Memadamkan. Saat ini, Qin Fei Yang muncul, dan dengan beberapa kilatan, dia mendarat di samping Yan Nanshan dan Lu Yun. Wolf King juga menarik tulang rusuknya, berubah menjadi seukuran telapak tangan, dan mendarat di bahu Qin Fei Yang. Tidak bisakah kalian berdua berhenti sebentar? Yan Nanshan menoleh dan menatap mereka. Qin Fei Yang dan Raja Serigala tersenyum malu. Yan Nanshan memutar matanya dan berkata tanpa ekspresi, bicaralah, apa yang terjadi? Seperti ini. Kami disini untuk menantang keluarga Lu, dan kepala keluarga Lu setuju. Tetapi mereka tidak bisa mengalahkan Serigala bermata putih, jadi mereka meminta pengurus Lu untuk menyerangku secara diam-diam. Saya pasti tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Pada akhirnya, saya tidak sengaja membunuh Stewart Lu. Cukup, kita sudah membuat sarang lebah. Orang tua bodoh tak tahu malu dari keluarga Lu itu segera datang untuk membunuhku. Aku tidak punya pilihan selain membalas. Qin Fei Yang mengangkat bahu tak berdaya. Lu Yun mengerutkan kening dan berkata, lalu mengapa kamu menantang mereka? Aku hanya ingin sekali berdebat dengan mereka, tapi siapa sangka mereka akan begitu hina? Keluarga Lu ini benar-benar memalukan bagi ibu kota negara bagian. Kata Raja Serigala dengan marah. Mereka sungguh tercelah. Lu Yun mengejek dan menatap kepala keluarga Lu. Dia bertanya, Anda juga mendengarnya, kan? Apakah menurut Anda masalah ini perlu dilanjutkan? Wajah monster tua Lu menunduk saat dia melihat ke arah kepala keluarga Lu dan berteriak, apakah itu benar? Saya. Kepala keluarga Lu tergagap. Qin Fei Yang berkata dengan acu tak acu, kepala keluarga Lu, ada banyak orang di sekitar yang menyaksikan seluruh proses, jangan berbohong. Diam. Kepala keluarga Lu meraung, tatapannya sangat menyeramkan. Monster tua Lu melirik kerumunan di kejauhan dan menundukkan kepalanya untuk menatap dingin ke arah kepala keluarga Lu. Dia berteriak, jawab aku. Tubuh kepala keluarga Lu bergetar ketika dia menganggup dan berkata, Patriar, memang begitu. Apakah kamu tidak punya otak? Jika mereka ingin menantangmu, bukankah kamu akan menolaknya? Monster tua Lu menjadi marah. Kepala keluarga Lu buru-buru berkata, mereka mengatakan bahwa selama kita menang, mereka akan menghapus larangan di paviliun harta karun berharga. Bodoh. Apakah kamu tidak tahu siapa mereka? Mengapa mereka begitu baik? Tidak apa-apa jika mereka kalah, tapi mereka malah menyuruh pramugara menyelinap menyerangnya. Mereka bahkan mengeroyoknya. Apakah kamu tidak mempermalukan keluarga Lu kami dengan melakukan ini? Bagaimana keluarga Lu kita bisa memantapkan dirinya di ibu kota negara bagian di masa depan? Kamu. Kamu benar-benar punya otak babi. Monster tua Lu memelototi kepala keluarga Lu, sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Saya salah. Kepala keluarga Lu menundukkan kepalanya, wajahnya juga penuh penyesalan. Kinfei yang berkata, saya berkata, bisakah Anda memberi saya taruhannya terlebih dahulu, lalu perlahan memberinya pelajaran. Bertaruh. Monster tua Lu tertegun dan mengerutkan kening. Taruhan apa? Semua tabungan keluarga Lu-mu. Inilah yang disetujui secara pribadi oleh kepala keluarga Lu. Jangan mencoba menarik kembali kata-katamu. Kinfei yang berkata dengan acuh tak acuh. Apa? Mata monster tua Lu melebar karena marah. Yan Nanshan dan Lu Yun juga sangat terkejut. Keluarga Lu sekarang dilarang oleh pavilion harta karun berharga. Jika mereka kehilangan tabungannya, mereka akan mati. Dia benar-benar berani membuat taruhan sebesar itu. Apakah kepala keluarga Lu ini idiot? Monster tua Lu tiba-tiba melihat ke arah kepala keluarga Lu dan berkata, Katakan padaku, ini tidak benar. Patriark, aku. Kepala keluarga Lu menundukkan kepalanya, tidak berani berbicara, dia juga tidak berani menatap mata monster tua Lu. Kenapa aku harus menyerahkan keluarga Lu pada orang bodoh sepertimu yang mengurusnya? Monster tua Lu berteriak sedih. Engah. Langsung. Dia memuntahkan setegup darah. Ekspresinya juga menjadi kuyuh. Dalam sekejap, monster tua Lu sepertinya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Wanita tua berpakaian hitam itu berkata, Patriark, meskipun kita setuju, dia membunuh begitu banyak anggota klan kita. Itu seharusnya cukup untuk mengimbanginya, bukan? Apakah kamu masih merasa malu? Aku membunuh mereka karena kalian yang mengambil langkah pertama. Jangan bilang aku akan berdiri saja di sini dan membiarkan kalian membunuhku. Jika kamu masih merasa belum cukup kehilangan muka, lanjutkanlah. Kinfei yang tersenyum patuh. Wanita tua berpakaian hitam itu sangat marah dan meraung, bajingan kecil, jika kamu punya nyali, lawan aku satu lawan satu sampai mati. Sejujurnya, aku tidak takut padamu. Kinfei yang meliriknya dari sudut matanya, matanya dipenuhi dengan jijik. Kalau begitu ayo. Wanita tua berpakaian hitam itu maju selangkah, seluruh tubuhnya dipenuhi rasa permusuhan. Cukup. Wajah lamaku telah hilang sepenuhnya oleh kalian. Jika kamu mau bertaruh, kamu bersedia mengaku kalah. Segera keluarkan seluruh tabunganmu dan berikan kepada mereka. Monster tua lu meraung. Patriark. Kepala keluarga lu, wanita tua berpakaian hitam, dan tujuh orang lainnya, serta para pelayan dan murid keluarga lu di bawah, semuanya mengubah ekspresi mereka. Saya tidak ingin mengatakannya untuk kedua kalinya. Monster tua lu mengucapkan kata demi kata. Jelas sekali, dia berada di ambang ledakan. Tubuh dan pikiran kepala keluarga lu bergetar. Dia buru-buru membawa Grand Elder dan Second Elder dan terbang ke wanita tua berpakaian hitam dan tujuh orang lainnya. Setelah menyerahkan penatua agung dan penatua kedua kepada tujuh orang, mereka menyelam kaola utama di bawah. Qin Fei Yang berkata dengan suara rendah, Pak Aman Yan, aku harus merepotkanmu untuk datang ke sini, kalau-kalau dia menyembunyikan sesuatu. Oke. Yan Nanshan menganggup dan berubah menjadi seberkas cahaya, mengejar kepala keluarga lu. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat tetua agung dan tetua kedua. Keduanya tidak sadarkan diri dan perut bagian bawah masih mengeluarkan darah. Serigala bermata putih, apakah kamu menghancurkan laut ki mereka? Qin Fei Yang mengirimkan suaranya ke Yan Nanshan. 100 persen. Kata Raja Serigala. Mata Qin Fei Yang berbinar. Dua kaisar tempur bintang sembilan lumpuh. Sebelas kaisar tempur bintang tujuh, lima belas kaisar tempur bintang enam, dan dua puluh kaisar tempur bintang lima terbunuh. Dia bahkan memperoleh seluruh tabungan keluarga lu. Ini bisa dianggap sebagai pertumpahan darah yang sukses. Dia melirik wanita tua berpakaian hitam dan yang lainnya dan berbisik, Pena tua lu, bisakah Anda membantu saya memeriksa apakah tetua ketiga keluarga lu ada? Mengapa? Kamu masih ingin membunuhnya? Lu Yun mengangkat alisnya. Dengan adanya monster tua lu, beraninya aku. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Menurutku tidak ada hal yang tidak berani kamu lakukan. Lu Yun memutar matanya dan menghela nafas. Sejujurnya, saya sangat khawatir suatu hari nanti, Anda akan menjadi musuh seluruh dunia. Tidak perlu khawatir. Bahkan jika kita memusnahkan keluarga lu, tidak ada yang berani melakukan apapun terhadap kita. Raja Serigala terkekeh. Hah. Lu Yun tertegun dan berkata dengan heran, kamu begitu percaya diri. Wolf King berkata dengan bangga, tentu saja, ada seseorang yang mendukung kita. Seseorang mendukung kita. Tubuh Lu Yun gemetar dan bertanya, siapa itu? Dia. Melihat Raja Serigala terbawa suasana dan hendak membocorkan rahasia, Qin Fei Yang buru-buru terbatuk-batuk dan memelototinya. Lu Yun memandang pria dan Serigala itu dengan curiga. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, penatua lu, jangan dengarkan omong kosongnya. Bantu saya memeriksa apakah tetua ketiga ada. Apakah ini tidak masuk akal? Lu Yun bergumam dalam hati. Dia melirik wanita tua berpakaian hitam dan yang lainnya sebelum menundukkan kepalanya untuk mengamati keluarga besar lu. Perlahan-lahan. Sedikit kebingungan muncul di matanya. Apa yang salah? Qin Fei Yang bertanya dengan suara rendah. Aneh, hal sebesar itu terjadi. Bahkan monster tua lu pun terkejut. Mengapa tetua ketiga tidak muncul? Lu Yun mengerutkan kening. Mendengar ini, Qin Fei Yang dan Raja Serigala saling memandang, kilatan dingin melintas di mata mereka. Itu benar. 438 Wolf King mentransmisikan suaranya, Qin Zi kecil, bisakah kita melenyapkan keluarga lu sekarang? Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Namun setelah berpikir beberapa lama, dia berkata, tunggu, ada sesuatu yang membuatku bingung. Apa itu? Raja Serigala bertanya. Saat aku melihat tetua pertama dan kedua mengaktifkan jiwa perang mereka, tiba-tiba aku memikirkan sebuah masalah. Penampilan seseorang bisa diubah, tapi jiwa perangnya sama sekali tidak mungkin diubah. Kata Qin Fei Yang. Itu benar. Raja Serigala mengangguk. Qin Fei Yang berkata, aku ingat ketika si Ming bertarung denganmu di bidang latihan seni bela diri, dia mengaktifkan jiwa pertarungannya, kan? Wolf King mentransmisikan suaranya, ya, jiwa perangnya telah diambil olehku. Jika si Ming ini benar-benar tetua ketiga yang menyamar, mengapa Lu Yun tidak mengenalinya saat dia mengaktifkan jiwa perangnya? Kata Qin Fei Yang. Ya kenapa? Ini sangat aneh. Raja Serigala bingung. Mata Qin Fei Yang berkilat, dan dia menoleh ke arah Lu Yun dan berkata, Tetua, pernahkah Anda melihat jiwa perang si Ming sebelum turnamen besar kuil? Lu Yun tercengang, tidak tahu mengapa Qin Fei Yang tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti itu, tetapi dia menjawab dengan jujur, saya telah bersamanya selama bertahun-tahun, jadi tentu saja saya pernah melihatnya. Itu adalah binatang berbentuk macan tutul. Qin Fei Yang bertanya, Pernahkah Anda melihat jiwa perang dari Tetua Ketiga? Jiwa perang dari Tetua Ketiga? Lu Yun merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya? Tidak, karena aku jarang berinteraksi dengan keluarga Lu, dan Tetua Ketiga jarang muncul. Qin Fei Yang mengangguk. Suara mendesing. Saat ini, Yan Nanshan terbang, mengeluarkan tas kiankun dari dadanya, dan menyerahkannya kepada Qin Fei Yang. Terima kasih, Paman Yan. Qin Fei Yang mengambilnya dan berkata sambil tersenyum. Kenapa kamu bersikap sopan padaku? Yan Nanshan memutar matanya. Dia menatap monster Tua Lu dan berkata, Bisakah kita pergi sekarang? Monster Tua Lu berkata, Silakan. Yan Nanshan mengalihkan pandangannya dan berbisik, Fei Yang, Cepat kembali ke Ola Dalam, Jangan sampai klan Lu menemukan masalah dengan Lu lagi. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Saya harus pergi ke Istana Suci dan meminjam ruang alkimia. Lu Yun bertanya dengan bingung, Bukankah ada ruang alkimia di tempat suci bagian dalam? Qin Fei Yang berkata, Ayo pergi ke Istana Suci dulu. Baiklah. Lu Yun memandangnya tanpa daya dan membuka pintu teleportasi. Mereka berempat segera pergi. Leluhur, apa yang harus kita lakukan sekarang? Patriark Lu, wanita tua berpakaian hitam, dan yang lainnya segera terbang ke arah eksentrik Lu dan menatapnya dengan mata memohon. Kamu masih punya wajah untuk bertanya padaku. Monster Tua Lu menatap mereka dengan marah. Delapan dari mereka menundukkan kepala. Sayang. Monster Tua Lu menghela nafas panjang dan bertanya, bagaimana situasi tetua pertama dan kedua. Mereka hanya tidak sadarkan diri sekarang, tetapi lautan Ki mereka telah rusak. Ketika mereka bangun, mereka akan menjadi lumpuh. Wanita tua berbaju hitam itu berkata dengan sedih. Binatang terkutuk itu, cepat atau lambat aku akan membunuhnya. Wajah Monster Tua Lu gelap gulita seperti air. Niat membunuh yang intens muncul di matanya. Akan ada peluang untuk melenyapkan Qin Fei Yang dan Rufian Wolf kapan saja. Hal terpenting saat ini adalah menyelesaikan masalah sumber daya. Jika kita tidak menyelesaikannya tepat waktu, aku khawatir keluarga Lu kita akan segera berada dalam kekacauan. Seorang lelaki tua berambut putih berkata dengan cemas. Monster Tua Lu menganggup dan menarik nafas dalam-dalam. Aku akan pergi menemui Tuan Istana dan melihat apakah dia bisa menikahkan Lu Xingchen dan Ren Wu Shuang sesegera mungkin. Sebelum itu, kamu harus menenangkan orang-orang. Patriark Lu dan yang lainnya mengangguk. Selama Lu Xingchen dan Ren Wu Shuang menikah, pavilion harta karun berharga tidak lagi berani melarang keluarga Lu. Istana Suci Qin Fei Yang dan yang lainnya muncul di langit di atas alun-alun di luar Pilfire Hall. Hmm. Bukankah itu kakak senior Qin? Kenapa dia kembali lagi? Ketika para murid di alun-alun melihat penampilan Qin Fei Yang, mereka menunjukkan ekspresi curiga. Tinggi di langit. Lu Yun memandang Qin Fei Yang dan berkata, bisakah kamu memberitahuku sekarang? Saya berjanji pada Yin Yuan Ming bahwa dia akan memberi kami pil dengan dua pola setiap bulan. Aula bagian dalam memiliki api pil kelas 4. Pil yang dimurnikan memiliki tiga pola. Saya tidak ingin ada yang tahu bahwa saya bisa memurnikan pil dengan tiga pola, jadi saya hanya bisa datang ke Istana Suci. Qin Fei Yang tersenyum. Lu Yun berkata dalam kesadarannya, jadi begitu. Qin Fei Yang menilai Lu Yun dan bertanya, Tetua, apakah Anda sudah mengonsumsi pil potensial dan pil potensial? Ya, setelah mengirimmu ke Ola Dalam, aku segera datang mencari Yan Nanshan. Yan Nanshan juga yang membantuku membuka pintu potensi. Singkatnya, saya harus mengucapkan terima kasih yang pantas. Lu Yun tersenyum. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu telah membantuku berkali-kali, akulah yang seharusnya berterima kasih padamu. Baiklah, jangan terlalu formal. Jika Anda mengalami kesulitan di masa depan, kirimkan saya pesan. Meskipun aku mungkin tidak menyayangimu seperti Yan Nanshan, setidaknya aku tidak akan meninggalkanmu begitu saja. Kata Lu Yun. Yan Nanshan mengusap hidungnya dan bertanya, apakah aku menyayanginya? Lu Yun berkata dengan acuh tak acuh, kamu tahu betul apakah kamu melakukannya atau tidak. Yan Nanshan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tertawa. Setelah mengobrol sebentar, Yan Nanshan dan Lu Yun pergi. Qin Fei Yang juga mendarat di alun-alun. Dan setelah menyapa Penatu Adi dan Lu Yun, dia memasuki Pilfire Hall. Segera. Dia tiba di pintu ruang alkimia 2. Tapi saat ini, pintu batu ruang alkimia 1 terbuka dan seorang pria berjubah putih keluar. Qin Fei Yang dan Raja Serigala saling memandang. Kenapa Sao Hong? Namun setelah memikirkannya sebentar, dia merasa lega. Qin Fei Yang dan Murong Jing sama-sama pergi ke Ola Dalam. Lu Zi Wan dan Dong Cheng juga tewas. Sekarang, bakat Sao Hong adalah yang terbaik. Dan dengan kepribadian Sao Hong yang flamboyan, dia pasti akan menempati ruang alkimia 1 segera setelah Murong Jing pergi. Melihat Qin Fei Yang tiba-tiba muncul, Sao Hong sedikit terkejut. Ketika dia sadar kembali, dia bertanya dengan gugup, mengapa kamu kembali? Qin Fei Yang berkata dengan acu-ta'acu, jangan khawatir, saya di sini bukan untuk merebut ruang alkimia Anda. Saya hanya ingin meminjam ruang alkimia Anda. Meminjam. Sao Hong mengerutkan kening. Qin Fei Yang berkata, mengapa kamu terlihat tidak menyambutku? Murid Sao Hong mengerut. Dia buru-buru mundur ke samping dan berkata sambil tersenyum, selamat datang, tentu saja sama-sama. Anda bisa menggunakannya selama yang Anda mau. Silakan masuk. Lelucon yang luar biasa. Apakah dia berani menolak jika pria galak ini ingin meminjam ruang alkimia miliknya? Dia tidak ingin mengikuti jejak Lu Ziyuan dan Dong Cheng. Qin Fei Yang tersenyum tipis, berbalik, dan melangkah masuk. Ini adalah pertama kalinya dia memasuki ruang alkimia 1. Sebenarnya, ruangan itu tidak jauh berbeda dengan ruang alkimia 2. Hanya saja ukurannya sedikit lebih besar. Setelah melihat sekeliling dengan santai, Qin Fei Yang masuk ke ruang alkimia dan mengeluarkan tungku alkimia kelas 3, Kuali 9 Yang. Sao Hong berdiri di luar ruang alkimia dan berkata, saya baru saja menerima kabar bahwa Anda dan Raja Serigala sedang menunjukkan kekuatan besar dalam keluarga Lu. Apakah itu benar? Qin Fei Yang tersenyum tanpa menoleh, kamu cukup berpengetahuan. Tatapan Sao Hong bergetar. Bagaimana manusia dan Serigala ini bisa begitu berani? Tiba-tiba, kilatan melintas di matanya. Obat mu jarab macam apa yang sedang dipersiapkan Qin Fei Yang untuk dimurnikan. Mungkinkah itu potensi eliksir? Jika itu benar-benar potensi eliksir, maka dia tidak bisa melewatkan kesempatan bagus ini. Bahkan jika dia tidak bisa mempelajarinya, dia akan tahu jenis ramuan apa yang digunakan untuk memurnikan potensi eliksir. Selama dia mengetahui ramuan ini, dengan sumber keuangan keluarga Sao-nya, dia akan mampu meminum semua ramuan herbal di seluruh negara spiritual. Pada saat itu, ketika Qin Fei Yang membutuhkan ramuan, bukankah dia harus memohon padanya? Ide-nya indah. Tapi apakah Qin Fei Yang akan memberinya kesempatan ini? Tentu saja tidak. Qin Fei Yang berkata, Saat saya memurnikan pil, saya tidak suka ada orang luar. Bisakah Anda pergi sebentar? Hah. Sao Hong sedikit terkejut dan langsung menjadi kesal. Ini ruang alkimia ku, oke. Apakah ini milikmu? Wolf King berbalik dan menatapnya dengan tidak ramah. Bukan begitu. Sao Hong mengerutkan kening. Pikirkan baik-baik, apakah ini benar-benar milikmu? Mata Wolf King menjadi semakin tidak ramah. Alis Sao Hong berkerut semakin erat, tapi tiba-tiba, dia bergidik dan buru-buru berkata, Tidak, 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 ini milikmu. Itu milikmu. Aku akan segera keluar. Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan ruang alkimia dengan perut penuh kengganan. Pada saat yang sama. Di dalam hatinya, Amara yang kental melonjak tak terkendali. Dia tidak hanya menempati ruang alkimia, dia bahkan mengancamnya. Apakah dia benar-benar mengira dialah bosnya? Tunggu saja, cepat atau lambat dia akan membalas dendam. Setelah beberapa saat, Kinfei yang keluar dan berkata sambil tersenyum, Terima kasih. Sao Hong segera menyunggingkan senyuman di wajahnya dan melambaikan tangannya, sama-sama. Jika kamu membutuhkannya lagi lain kali, datang saja langsung. Pasti akan ada waktu berikutnya. Kinfei yang tersenyum, membuka portal, dan masuk bersama Wolf King. Sial! Tidak bisakah kamu mengatakan bahwa aku hanya bersikap sopan? Bajingan, kamu bisa terus menjadi sombong. Akanku lihat berapa lama kamu bisa menjadi sombong. Begitu portalnya menghilang, Sao Hong segera melompat dan mengumpat dengan marah. Paviliun harta karun. Kinfei yang muncul di ruang tunggu dan segera melihat Yin Yuanming duduk dengan tenang di samping meja teh. Lebih-lebih lagi, seolah-olah dia sudah mengetahui bahwa Kinfei yang akan datang dan sudah menyeduh teh. Yin Yuanming terkekeh dan berkata, Tuan emasku yang besar, Anda akhirnya sampai di sini. Silakan duduk. Kinfei yang duduk di hadapan Yin Yuanming. Melihat cangkir teh di atas meja teh, wajahnya bergerak-gerak. Orang tua ini memang sangat cerdik. Tanpa basa-basi, dia langsung mengeluarkan kotak diok dan melemparkannya ke Yin Yuanming. Yin Yuanming membukanya dan melihat hanya ada tiga pil di dalamnya. Dua pil kaca berwarna api merah, satu pil potensial. Dia tertegun, menatap Kinfei yang, dan bertanya, Aku sudah lama menunggumu, dan hanya ini yang kamu berikan padaku. Terlalu sedikit. Kalau begitu kembalikan padaku. Kinfei yang mengulurkan tangan untuk merebutnya kembali. Jangan, jangan, jangan. Yin Yuanming buru-buru menyimpannya dan berkata sambil tersenyum, Maksud saya adalah, pil seperti pil pertempuran ki dan pil generasi, bisakah Anda juga menyempurnakannya untuk saya? Saya tidak punya waktu sekarang. Kita akan membicarakannya nanti. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Kata Kinfei yang. Apa itu? Yin Yuanming bingung. Kinfei yang berkata, Tahukah Anda apa jiwa pertempuran dari tiga tetua keluarga lu? Dia tidak ingin kehilangan bola di saat kritis, jadi masalah ini harus diselidiki dengan jelas. Yin Yuanming berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya, saya belum pernah melihatnya sebelumnya, apakah ini penting? Jika itu penting, saya akan membantu Anda bertanya-tanya. Ini sangat penting. Kinfei yang mengangguk. Yin Yuanming tertegun dan berkata, apa pentingnya jiwa pertempuran? Saya benar-benar tidak tahu apa yang Anda pikirkan sepanjang hari. Kinfei yang berkata sambil tersenyum, bantu aku bertanya-tanya, lebih cepat lebih baik. Oke. Yin Yuanming mengangguk, dan mata lamanya berbinar, apakah kamu masih memiliki pil naga kuning jiuku yang kamu berikan padaku terakhir kali? Apa yang ingin kamu lakukan? Kinfei yang mengerutkan kening. Jika benda ini dilelang, pasti akan dijual dengan harga yang belum pernah terjadi sebelumnya, menciptakan legenda yang tak tertandingi. Mata Yin Yuanming berbinar. Desir. Kinfei yang langsung bangkit, membuka portal, dan berkata, singkirkan ide ini secepat mungkin. 439. Dia tidak akan pernah melelang pil naga kuning jiuku. Karena efeknya terlalu menantang surga. Jika keluarga dong atau keluarga lu mendapatkannya, mereka akan mampu menciptakan ahli-ahli perang dalam hitungan menit. Ini bukanlah hal yang baik baginya. Kembali ke aolah dalam. Kinfei yang tidak memurnikan pil. Dia langsung memasuki kastil dan bersiap untuk menyalin formula karakter huan. Ketika kekuatannya meningkat, orang-orang yang berhubungan dengannya juga akan menjadi lebih kuat. Dia harus meningkatkan budidayanya sesegera mungkin. Setidaknya sebelum memasuki ibu kota kekaisaran, dia harus menerobos kerana master perang. Namun saat melihat Renggiling, tatapannya kembali menjadi aneh. Orang ini belum berhasil menerobos. Mungkinkah dia terjebak di level working bintang 4? Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa membantu sama sekali ketika dia memasuki ibu kota kekaisaran. Setelah merenung sebentar, Kinfei yang tersenyum dan berkata, Pangolin, kecepatanmu terlalu lambat. Mengapa kita tidak mengubah metode kita? Metode apa? Renggiling membuka matanya yang dipenuhi antisipasi. Alasan mengapa kecepatan kultifasi Anda saat ini sangat lambat adalah karena Anda belum membuka pintu potensi. Mengapa kamu tidak meminum pil naga kuning jiuku dulu? Saat Anda menerobos ke level Raja Perang Bintang 9 dan membuka empat level pertama pintu potensi, kecepatan Anda secara alami akan meningkat pesat. Kata Kinfei yang. Itu ide yang bagus. Tetapi saya ingin menjadi seperti saudara serigala dan berkultifasi ke tingkat Raja Perang Bintang 9 sebelum mengambilnya. Dengan cara ini, saya bisa bergegas ke Kaisar Perang Bintang 5. Kata Trenggiling. Anda. Aku tidak bermaksud mematahkan semangatmu. Dengan kecepatanmu, bahkan jika kamu memiliki waktu 50 tahun, kamu mungkin tidak dapat berkultifasi ke tingkat Raja Perang Bintang 9. Kata Raja Serigala dengan nada menghina. Trenggiling berkata dengan marah, kamu. Apa? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Saat kamu benar-benar berkultifasi ke level Raja Perang Bintang 9, aku mungkin sudah melangkah ke Master Perang Bintang 9. Biarkan aku memberitahumu, jika kamu tidak melakukan apa yang dikatakan Kinzi kecil, jarak antara kamu dan kami hanya akan semakin besar. Raja Serigala mencibir. Sepertinya masuk akal. Trenggiling bergumam. Jarang sekali dia tidak berdebat dengan Wolf King. Wolf King memutar matanya dan berkata dengan cepat, omong kosong, itu tidak masuk akal, itu masuk akal. Baiklah, aku akan meminum pil naga kuning Jiuku. Trenggiling itu mengangguk. Memang. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatu Raja Serigala. Belum lagi melampaui Wolf King. Itu benar. Keinginannya adalah untuk menghajar Wolf King suatu hari nanti dan menginjaknya beberapa kali saat dia melakukannya. Kinfei yang mengeluarkan pil naga kuning Sembilanku dengan lima urat. Ketika Trenggiling menerobos ke ranah Raja Pertempuran Bintang 9, ia akan membuka pintu potensinya dengan bantuan Raja Serigala. Seluruh proses telah menyiksanya sampai mati. Ia benar-benar tidak ingin melakukannya untuk kedua kalinya, tetapi ketika ia memikirkan kesempatan untuk menghajar Wolf King, ia mengertakan gigi dan bertahan. Setelah membuka gerbang potensi tingkat keempat, ia jatuh ke tanah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak-gerak. Baru setelah sekian lama dia sadar kembali. Kinfei yang membuka enam kata formula ilahi dan bersiap untuk menyalinnya. Namun, image kristal tiba-tiba mulai bergerak. Saat dia mengeluarkannya, gambaran ilusi Yin Yuanming muncul. Yin Yuanming tersenyum dan berkata, Saya sudah bertanya-tanya. Sangat cepat. Kinfei yang tercengang. Apakah menurutmu aku berani mengabaikan masalahmu? Segera setelah Anda pergi, saya bertanya kepada pengurus kota barat, utara, dan selatan. Pengurus pavilion harta karun di kota barat telah melihat jiwa pertempuran dari tetua ketiga. Dikatakan sebagai jiwa pertempuran yang berbentuk macan tutul. Kata Yin Yuanming. Itu benar. Mata Kinfei yang berbinar. Jiwa pertempuran si Ming juga merupakan jiwa pertempuran yang berbentuk macan tutul. Tetua ketiga bisa sepenuhnya meniru dirinya. Dan battle soul yang sama juga relatif umum. Yin Yuanming berkata, Bisakah Anda memberitahu saya tujuan Anda sekarang? Kamu akan segera tahu. Kinfei yang tersenyum misterius dan mematikan image kristal. Duduk di ruang tunggu pavilion harta karun, wajah Yin Yuanming penuh dengan ketidakberdayaan. Fatso membuka matanya dan bertanya, Bos, bisakah kita langsung menjatuhkan keluarga lu sekarang? Kinfei yang berkata, Pasti. Semangat Wolf King terangkat, dan segera kehilangan semangat untuk berkultivasi, dan mendesak, kalau begitu tunggu apa lagi, ayo cepat bertindak. Tunggu. Fatso mengulurkan tangannya, dan berkata sambil tersenyum, terlalu membosankan untuk menjatuhkannya seperti ini, kenapa kita tidak menambahkan beberapa taruhannya. Pertaruhannya apa? Kinfei yang dan Raja Serigala memandangnya dengan curiga. Mata Fatso bersinar dengan cahaya dingin, dan berkata, Biarkan Lu Xingchen memiliki kesempatan untuk kembali. Wolf King berkata dengan marah, Jangan membuat kami tegang, cepat katakan. Kemudian, kedua pria dan satu Serigala berkumpul dan saling berbisik. Sesaat kemudian, wajah Kinfei yang berkedut, dan berkata tanpa berkata-kata, Kamu bahkan bisa memikirkan hal yang begitu tercelah, aku sangat mengagumi otakmu. Tercelah? Tanya Fatso. Itu sama sekali tidak tercelah, tapi sangat menarik, diputuskan dengan sangat bahagia. Wolf King tertawa sinis. Kamu harus menyerang selagi setrika masih panas bos, cepat lakukan. Desak Fatso. Kinfei yang memandang mereka tanpa daya, menutup enam kata seni ilahi, dan mengangguk. Oke, setelah berurusan dengan keluarga Lu, aku akan mengasingkan diri dengan damai. Dia melambaikan tangannya dan meninggalkan kastil bersama Wolf King. Segera. Penguasa istana juga mengirim pesan ke Kinfei yang. Dia berkata bahwa Monster Tua Lu pergi untuk mendesak pernikahan itu lagi, dan dia tidak bisa menundanya lebih lama lagi, jadi dia meminta Kinfei yang untuk segera. Kinfei yang menghiburnya, lalu menyingkirkan kristal gambar itu dan berjalan keluar dari ruang alkimia. Pernahkah kamu mendengar? Belum lama ini, Kinfei yang dan Rufian Wolf pergi ke keluarga Lu dan membuat keributan lagi. Benar-benar. Itu benar sekali. Ku dengar Kaisar Perang Bintang 7, Kaisar Perang Bintang 6, dan Kaisar Perang Bintang 5 dari keluarga Lu semuanya musnah. Bahkan tetua agung dan tetua kedua dilumpuhkan oleh Rufian Wolf, dan tabungan mereka juga diambil. Kalau begitu, bukankah keluarga Lu menderita kerugian besar? Apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Keluarga Lu sekarang berada di ujung tanduk. Kedua bajingan itu galak, bukan? Di luar. Para murid istana Apipil berkumpul berpasangan dan bertiga, berdiskusi. Tapi ketika pintu batu ruang alkimia nomor 2 terbuka, dan Kinfei yang serta Raja Serigala keluar, semua orang terdiam. Apa yang kamu bicarakan? Mari kita mendengarnya juga. Raja Serigala terkekeh. Langsung. Murid semua orang menyusut, dan mereka semua berbalik dan berlari ke ruang alkimia masing-masing, menutup pintu batu dengan rapat. Wolf King tertegun dan berkata dengan marah, Sial, apakah aku begitu menakutkan? Jika tidak, apakah mereka akan lari? Kinfei yang memutar matanya dan berjalan menuju ruang alkimia nomor 4. Tapi sebelum dia berjalan, pintu batu ruang alkimia nomor 1 tiba-tiba terbuka. Hem. Mata Kinfei yang berbinar. Pakar misterius itu akhirnya muncul. Dia berhenti dan mengunci pandangannya pada ruang alkimia nomor 1. Namun, orang yang keluar adalah Lu Xingchen. Hem. Kinfei yang mengerutkan kening. Kenapa dia ada di ruang alkimia nomor 1? Apakah Lu Xingchen dekat dengan pemilik ruang alkimia nomor 1? Lu Xingchen keluar dan tercengang saat melihat Kinfei yang. Tapi kemudian, matanya menjadi dingin. Kalian benar-benar kuat. Beraninya kalian menerobos masuk ke dalam keluarga Lu. Lu ini benar-benar ingin tahu siapa yang memberimu keberanian untuk melakukan ini. Dia berjalan menuju Kinfei yang dan Wolf King sambil berbicara dengan dingin. Wolf King bercanda, Apakah keluarga Lu perlu meminjam nyali dari orang lain? Hanya. Mata Lu Xingchen menjadi dingin dan dia mencibir, teruslah sombong. Itu sudah pasti. Bagaimana rasanya berlarian telanjang? Apakah kamu ingin berlarian telanjang lagi? Raja Serigala bercanda. Tubuh Lu Xingchen bergetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Namun pada akhirnya, dia menahannya. Kita lihat saja. Dia mencibir dan melompat turun. Dia mendarat di bagian bawah teras dan bergegas keluar. Wolf King mendesak, ikuti dia. Apa yang terburu-buru? Jika kita mengikuti terlalu dekat, dia akan menyadarinya. Kinfei yang berbisik dan mengikutinya tanpa tergesa-gesa. Setelah meninggalkan Pilfire Palace, Lu Xingchen terbang menuju Istana Budidaya. Kinfei yang tidak terus mengikutinya karena itu terlalu jelas. Dia menuki ke bawah bersama Wolf King dan mendarat di hutan lebat di bawah aliran gunung. Dia menunggu dengan tenang. Segera, Lu Xingchen berjalan keluar dari Istana Budidaya dengan ekspresi muram. Dia tampak sangat kesal. Setelah melihat sekeliling, Lu Xingchen kembali terbang dan terbang ke selatan. Di hutan lebat, Wolf King memandang Lu Xingchen dan bertanya dengan bingung, apa yang dia lakukan berlarian. Siapa tahu? Kinfei yang mengangkat bahu dan menarik kembali auranya. Dia bola balik melewati hutan lebat. Sesaat kemudian, Lu Xingchen mendarat di puncak gunung. Di puncak gunung banyak terdapat batu dan pohon kuno. Lu Xingchen berjalan ke tepi tebing. Dia menunduk dan melihat ke hutan di bawah. Alisnya terjalin erat. Tidak lama kemudian, Kinfei yang juga memanjat puncak gunung dan bersembunyi di balik pohon besar. Wolf King masih terbaring di bahunya. Dia mengirimkan transmisi suara, apakah dia sedang menunggu seseorang. Dia seharusnya menunggu ketiga tetua. Pikir Kinfei yang. Suara mendesing. Seperti yang diharapkan. Setelah puluhan napas, sesosok tubuh terbang di udara dan mendarat di samping Lu Xingchen. Jika bukan Si Ming, siapa lagi yang bisa melakukannya? Si Ming melihat sekeliling dan bertanya, apakah kamu mencari kedua raja itu? Lu Xingchen mengangguk. Dua raja. Kinfei yang mengerutkan kening. Mungkinkah pemilik ruang alkimia satu adalah salah satu dari dua raja istana dalam? Si Ming bertanya, apa hasilnya? Lu Xingchen menggelengkan kepalanya. Tidak peduli apa yang saya katakan, tidak peduli kondisi apa yang saya tawarkan, mereka tidak bersedia membantu. Aku tahu ini akan menjadi seperti ini. Kinfei yang sekarang seperti matahari di langit. Ditambah lagi, dia bisa menyempurnakan pil potensial. Tidak ada yang mau menyinggung perasaannya demi keluarga Lu kita. Tapi sekarang, keluarga Lu kita berada dalam situasi yang sangat buruk. Nenek Moyang telah memberikan perintah kematian. Anda harus menangani Ren Wu Shuang sesegera mungkin. Kata Si Ming. Berurusan dengan Ren Wu Shuang. Kinfei yang tercengang. Tatapannya tiba-tiba berubah dingin. Dia mengeluarkan kristal gambar dan diam-diam merekam adegan ini. Lu Xingchen juga sedikit terkejut. Dia bertanya dengan ragu, bukankah Nenek Moyang terburu-buru menikah? Apa yang dikatakan Tuan Rumah? Si Ming berkata, Tuan Istana telah menundanya. Meskipun dia tidak mengatakannya secara eksplisit, kita sudah dapat melihat bahwa dia tidak menyetujui pernikahan ini. Dia tidak menyetujuinya. Tubuh Lu Xingchen bergetar. Dia bertanya, lalu bagaimana saya harus menghadapi Ren Wu Shuang? Nenek Moyang berkata bahwa masa-masa sulit membutuhkan tindakan yang mendesak. Selama kamu dan Ren Wu Shuang melakukannya, penguasa Istana harus menyetujuinya meskipun dia tidak menyetujuinya. Jika itu terjadi, kita tidak hanya akan menyelesaikan masalah saat ini, tetapi status keluarga Lu kita di ibu kota juga akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Si Ming mencibir. Lu Xingchen mengerutkan kening. Ini adalah untuk Anda. Buatlah rencana yang bagus. Ingat, kamu tidak boleh gagal. Karena jika kamu gagal, keluarga Lu kita akan hancur selamanya. 440 Lu Xingchen memperhatikan Si Ming pergi dan membuka kotak diok itu. Di dalamnya ada ramuan merah. Qin Fei yang menjulurkan kepalanya, dan ketika dia melihat ramuan itu, matanya bergetar. Obatmu jarab apa? Wolf King mengirim pesan telepati. Ramuan Afrodisiak Qin Fei yang berbalik dan bersandar di pohon, matanya bersinar terang. Apa itu ramuan Afrodisiak? Raja Serigala bingung. Qin Fei yang berkata, ini merangsang nafsu seseorang dan membuat mereka mendambakannya tanpa terkendali. Apa? Apakah mereka akan memberi Ren Wu Shuang ramuan Afrodisiak? Raja Serigala bingung. Bukankah sudah jelas? Qin Fei yang mencibir. Sial, aku akan membunuhnya sekarang. Raja Serigala sangat marah. Jangan gegabuh. Qin Fei yang meraihnya dan menoleh untuk melihat Lu Xingchen. Lu Xingchen meraih kotak diok itu dan menatap ke langit, matanya terbakar amarah. Aku sendiri sudah cukup dalam keadaan spiritual. Mengapa harus ada Qin Fei yang lain? Dia berdiri di sana sambil bergumam pada dirinya sendiri, tangannya terkepal erat, dan wajahnya perlahan berubah. Jika bukan karena kemunculan Qin Fei yang tiba-tiba, semua ini tidak akan terjadi. Keluarga Lu tidak akan berakhir dalam keadaan seperti ini. Mengapa? Pada akhirnya, Lu Xingchen meraung seperti orang gila, rambut panjangnya berkibar tertiup angin, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin yang mengejutkan. Qin Fei yang melihat punggung Lu Xingchen, dan niat membunuh melonjak di dalam hatinya. Astaga! Saat ini, sosok hitam lainnya menerobos udara dan tiba. Wanita berbaju hitam itulah yang menghadapi Ren Wu Shuang ketika Lu Xingchen berlari telanjang. Lu Xingchen mengangkat alisnya dan menyimpan kotak diok itu. Dia berbalik untuk melihat wanita berpakaian hitam dan mengerutkan kening. Apa yang kamu lakukan di sini? Ren Wu Shuang jelas tidak ingin menikah denganmu. Kenapa kamu harus memaksanya? Wanita berbaju hitam itu berkata dengan lemah. Ini urusanku. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Lu Xingchen berkata dengan dingin dan berbalik untuk pergi. Lu Xingchen, berhentilah bersikap keras kepala. Ren Wu Shuang sendiri yang mengatakannya. Kamu hanya memiliki ketenaran dan kekayaan di matamu, dan wanita hanyalah alat. Dia sama sekali tidak menyukaimu. Apapun yang kamu katakan, dia tidak akan menikahimu. Sebaiknya kamu menyerah sekarang. Wanita berpakaian hitam itu berkata dengan marah. Tubuh Lu Xingchen menegang. Dia menoleh ke arah wanita berbaju hitam dan bertanya, apakah dia benar-benar mengatakan itu. Wanita berbaju hitam itu mengangguk. Brengsek. Lu Xingchen mengutup dalam hatinya. Matanya berkedip dan jatuh di depan wanita berpakaian hitam. Dia menghela nafas. Shen Mei, aku sudah mengetahui perasaanmu sejak lama. Apa yang anda tahu? Bukankah di matamu hanya ada Ren Wu Shuang? Wanita berbaju hitam itu mencibir. Lu Xingchen mengangguk. Ya, aku mengabaikanmu di masa lalu. Aku minta maaf. Sejujurnya, aku juga sangat menyukaimu. Seperti saya. Wanita berpakaian hitam itu gemetar dan memandang Lu Xingchen dengan tidak percaya. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei yang sedikit bingung. Omong kosong, tentu saja ada persinahan. Raja Serigala tersenyum licik. Zina. Qin Fei yang mengangkat alisnya. Bajingan ini berwajah manusia tapi berhati binatang. Dia belum menikah dengan adik perempuanku yang murahan, tapi dia sudah melakukan ini. Jika mereka menikah, bukankah dia akan menjadi lebih tidak bermoral? Lu Xingchen sama sekali tidak memperhatikan pria dan Serigala yang bersembunyi di kegelapan. Dia mengambil dua langkah ke depan dan hampir menempelkan tubuhnya ke tubuh Shen Mei. Suasana tiba-tiba menjadi ambigu. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Saya sangat menantikannya. Raja Serigala tersenyum licik. Ini menyelamatkan banyak masalah. Gumam Qin Fei yang Rencana jahat Fatso adalah mencari beberapa wanita untuk berbohong bersama Lu Xingchen. Dengan cara ini, dia tidak hanya bisa menangkap mereka di tempat tidur, tapi dia juga bisa membuat rumor tersebut menjadi kenyataan. Pada saat itu, Lu Xingchen tidak punya ruang untuk menyerah. Dia pikir itu akan sangat merepotkan, tapi dia tidak menyangka Lu Xingchen dan wanita berbaju hitam akan membuat keributan seperti itu. Bahkan jika tidak terjadi apa-apa sekarang, selama rekaman video itu tersebar ke seluruh dunia, reputasi Lu Xingchen akan ternoda. Dia melihat Shen Mei lagi. Dia sedikit bingung saat ini. Dia menyukai Lu Xingchen sejak lama. Tapi perubahan Lu Xingchen terlalu mendadak. Dia tidak bisa terbiasa dengan hal itu. Mata Lu Xingchen berbinar. Dia mengulurkan tangannya dan langsung memeluk Shen Mei di pelukannya. Shen Mei secara naluriah berjuang. Lu Xingchen berkata dengan lembut, Aku sangat menyukaimu. Jangan tolak aku, oke? Saya. Satu kalimat itu membuat Shen Mei kehilangan ketenangannya. Saya mengejar Ren Wu Shuang hanya karena identitas dan statusnya. Saya tidak punya perasaan apapun padanya. Tapi aku tulus padamu. Hanya saja aku takut ketahuan oleh Ren Wu Shuang, jadi aku tidak berani menunjukkannya. Lu Xingchen melanjutkan. Mendengar ini, Shen Mei berhenti meronta. Dia menatap Lu Xingchen dan bertanya, Benarkah? Lu Xingchen berkata, Aku bersumpah demi Tuhan. Wajah Shen Mei segera berseri-seri dengan senyuman gembira saat dia berkata, Kalau begitu, apakah kamu siap untuk menyerah padanya dan menikah denganku? Nikah. Mata Lu Xingchen berkilat jijik. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya belum bisa melepaskannya. Mengapa? Shen Mei mendorong Lu Xingchen menjauh dengan kedua tangannya. Saya mengalami kesulitan. Lu Xingchen menghela nafas dalam-dalam. Kesulitan apa? Shen Mei mengerutkan kening dan bertanya. Lu Xingchen merenung sejenak dan menghela nafas. Kamu tahu situasi keluarga Lu saat ini. Jika aku tidak menikah dengan Ren Wu Shuang, pavilion Zen Bao tidak akan mencabut larangan itu. Shen Mei terdiam. Lu Xingchen berkata lagi, Mei Er, kamu adalah orang yang cerdas. Kamu harus tahu bahwa jika kita menikah, bukan hanya itu tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi juga akan melibatkan kamu dan keluargamu. Jangan katakan lagi. Anggap saja aku belum pernah kesini. Mata Shen Mei sedikit basah. Dia berbalik untuk pergi. Tunggu. Lu Xingchen buru-buru meraihnya dan berkata, Dengarkan aku, oke. Apakah ada kebutuhan? Shen Mei memandangnya dengan dingin. Lu Xingchen berkata, Saya harus memanggil Ren Wu Shuang. Bisakah Anda membantu saya? Bajingan. Shen Mei segera menamparkan wajah Lu Xingchen. Pukulan yang bagus. Qin Fei Yang dan Raja Serigala diam-diam bersorak. Lu Xingchen tercengang. Aku akui aku menyukaimu, tapi aku tidak cukup bodoh untuk membantumu melakukan hal semacam ini. Aku juga ingin bertanya padamu. Apakah kamu tidak merasa malu membiarkan wanita yang menyukaimu membantumu mendapatkan wanita lain? Shen Mei berteriak dengan marah. Setelah dimarahi oleh Shen Mei, mata Lu Xingchen bersinar dengan sedikit kekejaman. Namun senyuman di wajahnya tetap ada. Lu Xingchen berkata, Kamu benar. Aku bajingan. Tapi hanya dengan melakukan ini aku bisa memberimu kebahagiaan di masa depan. Shen Mei tertegun dan bertanya dengan bingung, Apa maksudmu? Lu Xingchen berkata, Jika larangan di pavilion Zen Bao tidak dicabut, kamu ditakdirkan untuk menjalani kehidupan yang sulit bersamaku. Shen Mei berkata, Saya tidak peduli. Kamu tidak peduli, tapi aku peduli. Aku, Lu Xingchen, tingginya tujuh kaki. Bagaimana aku bisa membiarkan wanita yang kucintai menderita bersamaku? Meir, Ketika Ren Wu Shuang dan aku menikah, pavilion Zen Bao pasti akan segera mencabut larangan itu. Jika saatnya tiba, aku akan resmi menikahimu dan membawamu ke keluarga lu. Bagaimana menurutmu? Lu Xingchen meraih bahu Shen Mei dan bertanya dengan suara rendah. Ini. Shen Mei sedikit ragu. Wolf King memandangnya dengan jijik dan berkata melalui telepati, Meskipun bajingan ini adalah sampah, dia cukup pandai berurusan dengan wanita. Kin Zi kecil, kamu harus belajar darinya. Enyah. Kin Fei yang diam-diam berteriak dan memelototinya dengan tajam. Meir, apakah kamu bersama Ren Wu Shuang? Jangan khawatir. Saat kita menikah, akulah yang akan mengambil keputusan akhir. Jika aku ingin menikah denganmu, dia tidak akan berani mengatakan tidak. Lu Xingchen meyakinkan Shen Mei lagi. Shen Mei terdiam beberapa saat dan bertanya, bagaimana kamu ingin menghadapinya? Wanita bodoh. Kin Fei yang mengutuk dalam hatinya. Bahkan orang idiot pun akan tahu bahwa kata-kata Lu Xingchen hanyalah kata-kata yang berbunga-bunga. Shen Mei benar-benar mempercayainya. Benar saja, IQ wanita yang sedang jatuh cinta memang mengkhawatirkan. Lu Xingchen diam-diam juga sangat gembira. Dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling, mengeluarkan kotak giok dari dadanya, dan berkata dengan suara rendah, mari kita cari kesempatan untuk membiarkan dia mengonsumsi pil obat ini. Shen Mei mengambil kotak giok itu dan membukanya. Dia terkejut dan berkata, apakah kamu tidak takut membuat marah guru? Apa yang perlu ditakutkan? Saat dia menjadi wanitaku, apa yang bisa guru lakukan padaku? Lu Xingchen mencibir. Kamu gila. Saya tidak bisa melakukan hal seperti itu. Shen Mei menggelengkan kepalanya. Ekspresi Lu Xingchen berubah. Dia buru-buru memeluk Shen Mei dan menghiburnya, Meier, ini menyangkut kebahagiaan masa depan kita. Kamu harus membantuku. Saya. Shen Mei sekali lagi menjadi bingung. Mata Lu Xingchen berbinar. Dia menunduk dan mencium Shen Mei. Saat bibir mereka bersentuhan, Shen Mei meleleh dalam sekejap. Sial, apa kita harus mengadakan acara porno? Mata Raja Serigala membelalak. Ini tidak cocok untuk anak-anak. Qin Fei yang mengulurkan tangan dan menutup matanya. Sesaat kemudian, Lu Xingchen mendongak dan memohon, Meier, bisakah kamu membantuku? Shen Mei berpikir sejenak dan berkata, saya akan mencobanya. Lu Xingchen berkata, jangan mencoba. Kamu harus berhasil. Oke. Shen Mei mengangguk. Terima kasih. Lu Xingchen sangat gembira dan berkata, jika kamu berhasil, segera kirimkan aku pesan. Oke. Shen Mei mengangguk lagi. Kalau begitu aku kembali dulu. Aku akan menunggu pesanmu. Lu Xingchen berkata dengan lembut sambil tersenyum. Kemudian, dia berbalik dan terbang. Sayang. Shen Mei menghela nafas pelan. Dia juga melayang ke langit dan terbang menuju istana budidaya. Qin Fei yang dan Raja Serigala juga keluar. Pertunjukannya akhirnya akan dimulai. Raja Serigala terkekeh. Cahaya dingin melintas di mata Qin Fei Yang. Dia mengeluarkan kristal gambar dan dengan cepat menjadi bersemangat. Secepatnya. Bayangan Ren Wu Shuang muncul. Oh, bukankah ini Qin Fei Yang yang legendaris? Mengapa Anda tiba-tiba berpikir untuk mengirimi saya pesan? Langsung. Ren Wu Shuang berkata dengan nada yang aneh. Qin Fei Yang tertawa getir dan berkata, Kak, saya tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong sekarang. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan, siapa Shen Mei? Hem. Ren Wu Shuang mengerutkan kening dan berkata, Mengapa kamu bertanya tentang dia? Jangan tanya dulu, cepat beritahu aku. Desakin Fei Yang. Dia adalah putri tertua dari keluarga Shen di kota barat. Dia cukup berbakat dan sekarang menjadi kaisar perang bintang lima. Saat kami masih muda, kami sering bermain bersama. Oh benar, kakeknya juga adalah penguasa kota-kota barat. Kata Ren Wu Shuang. Latar belakangnya sebesar itu. Qin Fei Yang dan Raja Serigala saling memandang.